Pemimpin Sekte Zichen, kristal iblis cemerlang kelas suci tidak seperti kubis. Kristal itu sangat berharga bahkan di klan iblis kita. Jika bukan karena fakta bahwa yang mulia mungkin terlibat dalam masalah ini, kita tidak akan repot-repot dengan masalah ini sama sekali, kata anggota klan iblis setengah bayar itu dengan tegas. Mendengarkan kedua belah pihak tawar-menawar seperti binatang, ekspresi sang pangeran berubah beberapa kali, tetapi dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Sebagai seorang pangeran, dia bisa saja bersikap sombong dan meremehkan dunia, tetapi dia tidak bisa bersikap bodoh. Terutama di saat kritis seperti ini, dia harus bersabar. Dia takut jika dia mengatakan sesuatu lagi, dia akan membuat Zichen marah. Zichen menatap iblis setengah bayar itu, dan iblis setengah bayar itu menatap Zichen. Zichen tersenyum tipis, sementara iblis setengah bayar itu tampak tegas. Melihat pihak lain tidak mau mengalah, Zichen mengangguk. Baiklah, setuju, tapi. Pemimpin sekte Zichen, tapi apa? Zichen menunjuk ke arah pangeran dan berkata, Tetapi kamu harus menyerahkan cincinnya kepadaku. Sang pangeran mengenakan sebuah cincin di jarinya. Jelas itu adalah cincin spiritual, dan cincin itu berisi kekayaan sang pangeran. Mendengar ini, ekspresi sang pangeran berubah. Bahkan jika dia tahu bagaimana cara bertahan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Namun, reaksi iblis setengah bayar itu jauh lebih tenang. Dia takut Zichen akan menarik kembali kata-katanya, jadi dia segera berkata, Baiklah, setuju. Of. Akhirnya, sang pangeran tidak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan darah. Kemudian, ia jatuh dan pingsan. Iblis setengah bayar itu mengeluarkan kristal iblis cemerlang tingkat suci yang telah disiapkannya dan memberikannya kepada Zichen. Kemudian, ia mendukung pangeran dan pergi. Banyak iblis yang datang kali ini, tetapi hanya dua pangeran dan dia yang selamat. Sebelum pergi, sang putri berbalik dan melirik Zichen. Zichen menuntun sikra iblis dan yang lainnya ke arah pemuda itu dan membungku hormat. Terima kasih telah menyelamatkan nyawa kami, senior. Pemuda itu tersenyum. Semua orang takut padaku dan pergi satu per satu. Kaulah yang datang untuk mengucapkan terima kasih kepadaku. Tentu saja aku harus berterima kasih padamu karena telah menyelamatkan hidupku. Zichen tersenyum. Tidak buruk. Jarang sekali kau bersikap begitu perhatian. Senior, bolehkah saya bertanya apakah orang yang memamerkan kekuatannya adalah seorang saint? Pemuda itu tersenyum namun tidak mengatakan apapun. Pikiran Zichen sangat terguncang. Benar saja, orang suci itu benar-benar hidup kembali. Sungguh suatu keajaiban bisa menghidupkan kembali seseorang yang telah meninggal bertahun-tahun. Terlebih lagi, orang yang masih hidup adalah seorang santo. Hal ini seharusnya mengejutkan dunia. Namun kebangkitan sains tidak menimbulkan gelombang apapun. Ekspresi Zichen dan yang lainnya semuanya menjadi waspada. Sang santo sudah pergi. Kalian semua harus sedikit bersantai, kata pemuda itu. Dia pergi. Kemana dia pergi? Tentu saja kita akan pergi ke dunia yang penuh dengan para ahli. Mungkinkah kita masih di sini? Senior sedang berbicara tentang benua langit bela diri. Pemuda itu memutar matanya dan berkata, benua bela diri langit yang mana? Tempat yang rusak itu dapat dengan mudah menembus seorang kultifator tahap asal manusia. Seorang kultifator tahap asal bumi bagaikan dewa di tempat itu. Selain itu, lingki dunia itu tidak melimpah, jadi bagaimana mungkin ia dapat menampung seorang kultifator tahap asal bumi? Dunia orang-orang kuat adalah dunia yang sama sekali berbeda. Dunia yang sama sekali berbeda. Apakah sama dengan benua bela diri langit? Zichen dan yang lainnya bingung. Pada saat yang sama, mereka dipenuhi rasa ingin tahu tentang dunia itu. Tepatnya, tempat itu juga bisa dianggap sebagai benua bela diri langit, tetapi itu adalah dunia tingkat tinggi. Lupakan saja, sulit untuk dijelaskan. Saat kau mencapai alam itu, kau akan mengerti dengan sendirinya. Pemuda itu menatap Zichen dan berkata, Sang Suci meninggalkan pesan untukmu sebelum dia pergi. Apakah kau ingin mendengarnya sekarang? Sang Santo meninggalkan pesan untukku. Zichen merasa terharu dengan bantuan yang tak terduga ini. Benar sekali. Awalnya, ini hanya untukmu, tetapi karena kalian semua ada di sini, tidak ada salahnya untuk mendengarnya. Saat kamu membuat pilihan di masa mendatang, pikirkan baik-baik. Zichen dan yang lainnya memasang ekspresi hormat. Ekspresi pemuda itu tiba-tiba menjadi sangat serius. Ia berkata, Hukum adalah jalan yang harus ditempuh di tahap asal mula bumi, tetapi itu tidak berarti bahwa Anda harus memahami kekuatan hukum di jalan ini. Anda harus tahu bahwa hukum dapat membuat kita lebih kuat, tetapi mereka juga mengikat kita. Pemuda itu meniru nada bicara Sang Santo, tetapi Zichen dan yang lainnya tidak mengerti apa maksudnya. Apa maksudnya ini? Tanya Zichen penasaran. Pemuda itu berkata, artinya sangat sederhana. Jangan asal memahami hukum, jangan asal menerobos. Lebih baik jika kamu tidak memahami hukum. Jika kamu tidak memahami hukum, bisakah kamu menerobos ke tahap asal bumi? Tentu saja tidak. Karena kamu tidak bisa menerobos, mengapa kamu tidak membiarkanku memahami hukum? Aku tidak mengatakan bahwa kamu tidak dapat memahami hukum, aku hanya tidak ingin kamu memahaminya. Lebih baik jika kamu tidak memahami hukum. Itu tidak benar. Jika kamu tidak memahami hukum, kamu tidak akan berhasil. Maaf, sebenarnya aku tidak mengerti arti sebenarnya dari kalimat ini. Kekuatan sejati pemuda itu seharusnya berada di tahap asal surgawi. Jika dia saja tidak mengerti arti kalimat ini, Zichen dan yang lainnya tentu saja tidak akan mengerti. Oleh karena itu, setelah menghafal kalimat ini, dia bersiap untuk pergi. Kau sudah mau pergi? Tanya pemuda itu tiba-tiba. Aku sudah selesai di sini. Tentu saja aku akan pergi, kata Zichen. Kalau begitu kau tidak menginginkan hadiah besar yang telah kusiapkan untukmu. Hadiah besar? Hadiah besar apa? Pemuda itu menatap Zichen dengan serius. Setelah menyadari bahwa dia tidak melakukannya dengan sengaja, dia langsung bertanya, apakah kamu tidak memperbaiki token yang kuberikan padamu? Saya tidak tahu apa kegunaannya, jadi tentu saja saya tidak memurnikannya. Begitu kata-kata itu keluar, Zichen langsung menebak maksud pemuda itu. Dia buru-buru mengeluarkan benda yang tampak seperti timbangan atau token untuk dimurnikan. Proses pemurniannya sangat sederhana, sama sederhananya dengan tiga token sebelumnya. Saat token itu mengenalinya sebagai tuannya, Zichen memandang kekejauhan, wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Bagaimana? Hadiah yang besar, kan? Kata pemuda itu dengan puas. Zichen menganggup dan berkata, benar sekali. Itu hadiah yang besar. Setelah berkata demikian, dia membungkuk lagi kepada pemuda itu, sambil merasa amat berterima kasih. Hadiah apa? Tanya tubuh sempurna dengan bingung. Dia belum pernah pergi bersama yang lain sebelumnya. Zichen menatap ke depan, emosinya berfluktuasi hebat. Dia berkata, Kastil waktu. Istana waktu. Semua orang memandang Zichen seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Ini karena tidak ada apa-apa di depan. Bahkan tikus pemakan roh tidak merasakan sesuatu yang salah. Ini adalah mahakarya seorang santo. Zichen menunjuk ke depan. Cahaya nomologis muncul di antara jari-jarinya dan mendarat di depannya. Seolah-olah tirai telah dibuka, sebuah kastil besar muncul di hadapan mereka. Gaya utama kastil itu masih hitam, tetapi dibandingkan dengan tiga kastil asli, kastil ini bahkan lebih megah. Melalui token itu, Zichen sudah tahu semua kegunaan kastil itu. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Semuanya, Ikuti aku untuk mengunjungi kastil waktu ini. Dia sangat gelisah. Bisa menimbulkan kehebohan dalam emosi Zichen, kastil ini jelas luar biasa. Semua orang tak bisa tidak mengikutinya ke depan. Pintu kastil yang sederhana itu terbuka secara alami saat Aura Kuno menyerang mereka. Zichen dan rombongan menaiki tangga dan memasuki kastil melalui lorong. Kastil itu sangat besar dan dihias dengan mewah. Cahaya warna-warni berputar di sekelilingnya. Aula itu tidak lagi kosong. Di sana terdapat berbagai macam fasilitas. Selain itu, ada juga banyak ruangan di dalam kastil. Zichen menunjuk ke Aula dan berkata, Ini adalah Aula resepsi. Semua orang bisa minum teh dan mengobrol di sini. Aliran waktu di sini sama dengan dunia luar. Ia menunjuk ke arah kamar-kamar dan berkata, Kamar-kamar itu digunakan untuk beristirahat atau menyendiri. Aliran waktu di sana dapat diatur sendiri. Yang paling lambat adalah seratus kali dan yang paling cepat adalah seribu kali. Mendengar perkenalan Zichen, mata sikra iblis dan yang lainnya terbelalak tak percaya. Aliran waktu dapat disesuaikan seratus atau seribu kali. Bukankah itu berarti setahun telah berlalu di dunia luar, dan seratus tahun atau bahkan seribu tahun telah berlalu di dunia dalam ruangan. Seolah-olah dia telah menebak pikiran semua orang, Zichen tersenyum dan berkata, Benar sekali. Setahun di dunia luar sama dengan seribu tahun di dalam ruangan. Semua orang berteriak kegirangan saat mendengar ini. Saat ini, mereka tidak kekurangan apapun kecuali waktu. Tentu saja, waktu hanyalah salah satu aspek. Jika Anda membutuhkannya, tidak hanya waktu yang dapat dipercepat, tetapi tekanan di dalam ruangan juga dapat diubah sesuai dengan kebutuhan Anda. Tekanan ini terutama ditujukan pada Force, C.C., dan Essence. Tubuh Sempurna berkata dengan gembira, Bukankah itu berarti kastil ini adalah versi yang ditingkatkan dari tiga kastil asli? Selain itu, kastil ini memiliki karakteristik waktu. Itu benar. Kali ini, pemuda itu yang menjawab. Ia berkata, Tiga kastil kuno adalah hasil karya para orang suci yang membosankan, tetapi kastil waktu ini adalah hasil karya yang membanggakan. Perbedaan antara keduanya bagaikan langit dan bumi, tetapi dapat dianggap sebagai versi yang ditingkatkan. Tubuh Sempurna sangat gembira saat mendengarnya. Dia berharap bisa menendang Zichen ke tanah dan menggantikannya untuk merebutnya. Namun, ide yang belum matang itu jelas hanya sekadar pemikiran. Tidak dapat dipraktikan. Rasa cemburu dan kepahitan tak terelakkan muncul di hatinya. Tubuh Sempurna itu melengkungkan bibirnya dan berkata, Itu memang barang bagus, tetapi sayang sekali hanya ada beberapa kamar di kastil sebesar itu. Lebih jauh, jelas bahwa ini hanya disiapkan untuk satu orang. Itu hanya dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Bagi sekte besar, itu tidak banyak berguna. Itu bahkan lebih rendah daripada tiga kastil kuno. Zichen tentu tahu seperti apa mentalitas tubuh Sempurna. Orang ini agak mirip dengan seorang biksu. Su Mengyao dan teman-temannya terkekeh. Tidak peduli berapa banyak kekurangan yang dikatakan tubuh Sempurna tentang kastil itu, mereka tidak dapat mengabaikan kelebihan yang menggoda. Fakta bahwa waktu dipercepat saja sudah cukup untuk menutupi semua kekurangannya. Zichen mengetahui mentalitas tubuh Sempurna dan segera berkata sambil tersenyum, apa yang kamu katakan masuk akal, tetapi bagaimana mungkin para orang suci yang agung tidak memikirkan masalah yang dapat kamu pikirkan. Hal-hal ini pada awalnya dipersiapkan untuk seorang individu. Ini sangat mengharukan. Jika kamu ingin semua orang di sekte menggunakannya, maka aku minta maaf. Pintunya tidak ada di sini, tetapi di tempat lain. Ada tiga pintu terpisah di sana. Ada tiga ruang di dalamnya yang memungkinkan orang dengan tiga kekuatan untuk berkultivasi. Percepatan waktu di sana juga setidaknya seratus kali lipat. Jantung sang tubuh Sempurna bergetar hebat. Demon Ape dan kawan-kawan bahkan lebih terkejut, tetapi mereka segera tertawa terbahak-bahak. Dengan cara ini, kastil itu tidak memiliki kekurangan apapun. Semuanya, jangan berdiri di sini. Sebaiknya kalian pilih kamar kalian sendiri dan menyendiri untuk sementara waktu, kata Zichen sambil tersenyum. Aku ingin menempat tubuhku, teriak tubuh Sempurna itu dan mengabaikan semua orang saat ia bergegas memasuki sebuah ruangan. Amitabha, biksu miskin ini merasa bahwa kekuatan Buddha tidaklah murni. Biksu miskin ini perlu menyendiri untuk berkultivasi. Mingxin juga masuk ke sebuah ruangan. Zichen menatap mereka berdua dengan bingung dan berkata, bukankah sebaiknya mereka berdua pergi? Hanya orang bodoh yang akan pergi setelah melihat hal-hal baik seperti itu. Aku akan melunakan tubuhku terlebih dahulu, kemudian mengolah energi esensiku, dan terakhir mengolah pikiranku. Demon Ape juga menemukan sebuah ruangan. Setelah itu, semua orang memasuki kamarnya masing-masing. Akhirnya, hanya Su Mengyao, Zichen, dan pemuda itu yang tersisa. Zichen bertanya, Mengyao, kamar mana yang ingin kamu masuki? Wajah Su Mengyao memeratak kentara saat dia menundukkan kepalanya dan berkata, aku tidak punya apapun yang perlu kulati untuk saat ini. Aku akan pergi kemanapun kau pergi. 1122 Di dalam istana waktu, Zichen dan yang lainnya menggunakan percepatan waktu untuk berkultivasi. Mengetahui bahwa dirinya tidak cukup kuat, ia tentu saja harus mengolah energi yuan, energi, dan kemauannya. Waktu berlalu dengan tenang. Sehari di luar sama dengan seratus hari di dalam kastil. Eksplorasi Saint Burial Ground telah berakhir. Para saint telah berhasil pergi setelah menyerap cukup energi. Cahaya merah tidak lagi memiliki arti. Pemuda itu menatap istana waktu dan berkata, lupakan saja. Aku akan membantumu sekali lagi. Aku akan memberimu waktu satu tahun lagi. Setahun di luar sama dengan seratus tahun di dalam kastil. Meskipun mereka tidak mengenal kastil waktu, kamar Zichen masih seratus kali lebih cepat. Zichen belum hidup selama seratus tahun sejak ia lahir, tetapi pemuda itu telah memberinya beberapa ratus tahun lagi. Jelas, ia punya cukup waktu. Lampu merah tidak menghilang. Jadi para ahli yang telah dikirim hanya bisa berjalan keluar. Ketua Sekte, orang-orang yang pergi ke makam suci telah keluar, lapor seorang bawahan Sekte abadi. Di mana Zichen? Apakah dia sudah keluar? Wang Kiong berjalan keluar dari istana. Master Sekte Zichen belum keluar. Ayo, kita pergi melihatnya. Wang Kiong membawa mereka ke pemakaman orang suci. Wang Xian, R, Sangguan Yuer, dan yang lainnya mengikuti. Mereka segera bertemu dengan sekitar seratus ahli yang telah kembali. Lebih dari sepuluh ribu dari mereka telah masuk, tetapi kurang dari seratus yang kembali. Tingkat kematian yang tinggi membuat ekspresi mereka jelek. Wang Kiong segera menemukan seorang ahli Raskuno di antara para penyintas dan bertanya kepadanya apa yang terjadi di dalam. Pakar Raskuno mengatakan yang sebenarnya padanya. Pertarungan sengit di dalam membuat Wang Kiong dan yang lainnya sangat gugup. Formasi pembunuhan terlarang telah membuat mereka marah, dan membunuh semua kultifator dari kekuatan utama sungguh menyenangkan. Namun, letusan terakhir dari Ark Devil telah membuat mereka gugup. Untungnya, semuanya sudah berakhir. Kekuatan-kekuatan itu benar-benar tidak tahu malu. Mereka jelas-jelas mengatakan bahwa mereka tidak akan peduli dengan masa lalu, tetapi mereka diam-diam bersekongkol melawan Zichen lagi. Tidak tahu malu sampai ekstrim. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana keluarga mereka menjadi salah satu kekuatan terkuat di benua surga bela diri. Untungnya, Zichen dan yang lainnya baik-baik saja. Kalau tidak, mereka pasti sudah menyerang sekte abadi. Membunuh semua orang adalah hal yang benar untuk dilakukan. Beri tahu mereka bahwa kita pemarah. Sangguan Yue, Er dan yang lainnya sangat meremehkan tindakan kekuatan besar, dan sangat marah terhadap upaya pembunuhan mereka. Di mana Zichen? Kenapa dia belum keluar? Wang Kiong bertanya ketika dia tidak melihat Zichen. Pintu keluar telah dibuka. Master sekte Zichen akan segera keluar, kata kultifator kuno itu dengan hormat. Wang Kiong menganggup dan berterima kasih padanya. Setelah itu, Wang Kiong dan yang lainnya menunggu di luar kastil kuno, menunggu Zichen muncul. Selama waktu ini, Sangguan Yue, Er dan yang lainnya sangat marah, karena kekuatan besar itu hampir membunuh Zichen. Beberapa hari berlalu dengan cepat saat mereka menunggu, tetapi tidak ada seorang pun dari kelompok Zichen yang muncul. Bukankah kau bilang kau akan segera keluar? Kenapa kau belum keluar juga? Apakah terjadi sesuatu di sepanjang jalan? Para kultifator sekte Wu Ji semuanya kebingungan. Wang Sianer dan yang lainnya sudah tampak cemas dan khawatir. Tubuh sempurna dan Biksu Ming Sin juga belum keluar. Jika sesuatu benar-benar terjadi, Zichen dan yang lainnya seharusnya bisa mengatasinya. Mari kita tunggu, kata Wang Kiong. Mereka menunggu lebih dari 10 hari, tetapi Zichen dan yang lainnya masih belum muncul. Kegelisahan, kegelisahan, dan ketakutan muncul pada diri para wanita. Tanpa sumengyao di sekitar, mereka tidak tahu bagaimana membuat kesimpulan, jadi mereka tidak bisa menahan diri untuk membiarkan imajinasi mereka menjadi liar. Cahaya merah yang beriak di langit belum menghilang, yang berarti ekspedisi belum berakhir. Zichen dan yang lainnya belum muncul. Mungkin tikus pemakan roh membuat penemuan besar lainnya di sepanjang jalan dan Zichen dan yang lainnya pergi mencari harta karun. Wang Kiong menghibur mereka. Bagaimana dengan ini? Kalian terus berjaga di sini dan menunggu Zichen muncul. Aku akan kembali dan mengatur beberapa hal. Ketidakhadiran Zichen membuat ekspresi Wang Kiong menjadi tidak wajar. Dia juga khawatir tentang Zichen dan yang lainnya, tetapi dia tidak bisa menunjukkannya di wajahnya. Dia menatap langit, cahaya merah yang beriak masih ada di sana. Benda ini saat ini menjadi penghalang utama bagi Sekte Wu Ji untuk melawan faksi-faksi besar. Selama benda ini ada, Sekte Wu Ji tidak akan bisa ditembus oleh kekuatan eksternal. Kirim orang untuk menyelidiki. Jika mereka menemukan jejak pembudidaya asing, segera laporkan. Wang Kiong mengatur segalanya. Pada saat yang sama, ia kembali untuk mengumpulkan orang-orang guna mempersiapkan pertempuran. Kali ini, dendam antara mereka dan faksi-faksi besar tidak dapat lagi diselesaikan. Berikutnya, tentu saja perang. Zichen tidak keluar, jadi panglima perang ini tentu saja Wang Kiong. Selama para kultifator alam asal bumi tidak bisa masuk, Wang Kiong yakin mereka akan menang. Holy Burial Ground terbuka, dan semua perhatian faksi tertuju padanya. Terlebih lagi, mereka telah memperhatikannya. Hampir segera setelah para penyintas ini keluar, mereka dengan cepat dibawa pergi oleh para ahli mereka sendiri. Tujuh faksi utama, yang telah menunggu kabar baik, menyadari bahwa tidak ada satupun pembudidaya mereka yang muncul. Tepat saat mereka terkejut dan bingung, berita tentang apa yang terjadi di tanah pemakaman suci pun tersebar. Tujuh faksi utama telah bekerja sama dengan klan Sazi untuk mendirikan formasi pembunuhan terlarang untuk membunuh Zichen. Mereka tidak hanya gagal membunuh Zichen, tetapi Zichen telah menggunakan api kehidupannya untuk menghancurkan formasi tersebut. Kemudian, dalam kemarahannya, dia membunuh mereka semua. Banyak kultifator dari tujuh faksi utama, dari kultifator tubuh spiritual hingga kultifator alam surga, terbunuh. Tidak seorang pun yang tersisa hidup. Ketika berita ini menyebar, hal itu menyebabkan kegemparan di seluruh benua Tianwu. Entah mengapa, adegan pertempuran yang kacau antara faksi-faksi utama disembunyikan atau sengaja dilupakan. Hanya dikatakan bahwa Zichen telah memimpin para ahli Sekte Wu Ji untuk membunuh orang-orang dari faksi-faksi utama. Kali ini, faksi-faksi utama mengalami kerugian ganda. Mereka tidak hanya kehilangan banyak sumber daya, tetapi juga kehilangan banyak kultifator. Lebih jauh lagi, setiap faksi kehilangan dua kultifator tubuh spiritual dan beberapa kultifator siantian. Kehilangan yang besar ini menyebabkan mereka merasa sakit hati. Sementara mereka merasakan sakit hati, mereka tidak dapat menahan amarah yang tak berujung. Apakah itu untuk melindungi martabat mereka atau untuk melindungi dua kastil kuno yang diperoleh Zichen, mereka harus mengambil inisiatif untuk menyatakan pendirian mereka. Dengan demikian, semua faksi utama kembali bergabung dan mengirimkan para ahli untuk menghancurkan Sekte Wu Ji. Kali ini, mereka menggertakan gigi dan membuat keputusan yang kejam. Mereka tidak lagi meremehkan Zichen dan menempatkan Zichen dan Sekte Wu Ji pada posisi yang sangat penting. Mereka mengirim total lebih dari 20 kultifator tahap asal bumi. Meskipun orang-orang ini baru saja menerobos ke tahap asal bumi dan baru saja menyentuh hukum, membunuh Zichen dan menghancurkan Sekte Wu Ji sama sekali bukan masalah. Beberapa hari kemudian, kelompok kultifator tahap asal bumi tiba di pinggiran tanah Safage. Mereka sangat bingung ketika melihat bahwa cahaya merah yang beriak belum menghilang. Kelompok kultifator tahap asal bumi itu mengirim pesan balasan. Tak lama kemudian, pesan lain datang, memberitahu mereka untuk menunggu cahaya merah yang beriak itu menghilang sehingga mereka dapat menyerang Sekte Wu Ji sekaligus, membunuh Zichen, dan mencuri sumber daya. Tepat saat faksi-faksi utama mulai bertindak, para leluhur juga menerima berita tersebut. Mereka tentu tahu apa yang terjadi di tanah pemakaman suci. Karena itu, mereka segera mengirimkan para kultifator tahap asal bumi. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak faksi-faksi utama, itu masih cukup untuk menjadi pencegah. Sejauh ini, ini adalah satu-satunya faksi yang berani mengambil inisiatif untuk membantu Zichen. Bertahun-tahun yang lalu, para leluhur telah menyatakan bahwa mereka akan melindungi Zichen. Karena cahaya merah yang beriak, para kultifator tahap asal bumi tidak memasuki tanah buas. Para leluhur juga tidak melakukan apapun. Kedua belah pihak saling berhadapan. Ketika faksi-faksi besar mengetahui bahwa leluhur telah ikut campur, mereka tentu saja marah. Meskipun mereka tidak terus mengirim kultifator tahap asal bumi, mereka mengirim beberapa kultifator tahap asal manusia. Pasukan ini tidak selalu berguna, tetapi mereka merupakan cara bagi faksi-faksi utama untuk menunjukkan sikap mereka dalam rangka menghancurkan Sekte Wuji. Kemudian, para kultifator tahap asal manusia dari leluhur tiba. Sikap mereka juga sangat jelas. Orang-orang ini semua berasal dari jalan kuno. Mereka telah berjalan di jalan kuno sejak mereka masih muda, jadi mereka relatif lebih kuat. Sekte Wuji tentu saja menerima berita bahwa para kultifator tahap asal bumi dan beberapa pasukan telah muncul. Ini jelas akan menjadi pertempuran besar lainnya. Karena itu, Wang Kiong mengambil alih seluruh tanah Safage dan melarang semua orang untuk masuk atau keluar. Seluruh Sekte Wuji dalam keadaan waspada. Pertempuran besar tampaknya akan segera terjadi. Namun, mereka yang jelitahu bahwa pertempuran besar tidak akan pernah terjadi selama cahaya merah yang beriak itu tetap ada. Ini karena di dunia saat ini, tidak ada faksi yang dapat menyerang Sekte Wuji dan menghancurkannya dalam keadaan seperti itu. Sekte Wuji tidak takut pada siapapun yang berada di level yang sama. Namun, begitu cahaya merah yang beriak itu menghilang, yang menunggu mereka adalah kehancuran Sekte Wuji. Sialan, kenapa mereka punya inisiatif? Aku tidak terima ini. Wang San terbakar amarah. Dia memimpin seorang kultifator tahap asal manusia keluar dari cahaya merah yang beriak. Begitu mereka mencapai dunia luar, mereka bertemu dengan sekelompok orang dari faksi besar. Bajingan, apakah kamu berani bertarung? Wang San berdiri di udara dan menunjuk ke arah kultifator terkemuka sambil memarahi. Omelannya membuat orang di hadapannya tercengang. Bajingan, aku bertanya padamu. Beranikah kau bertarung denganku? Wang San meletakkan tangannya di pinggul dan meludah kemana-mana. Tim di garis depan menatap Wang San dengan ekspresi aneh. Kemudian, mereka melihat sekeliling tetapi tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Bajingan, apa yang kau lihat? Aku sedang membicarakanmu. Beranikah kau bertarung? Kata Wang San lagi. Kultifator yang memimpin adalah seorang pria setengah bayah. Dia berdiri di udara dan menunjuk hidungnya sendiri. Apakah kamu yakin sedang berbicara denganku? Kamu ingin bertarung dengan ras kuno? Tentu saja. Aku dari ras kuno. Kemarahan di wajah Wang San membeku dan menghilang. Sebaliknya, kemarahan itu digantikan oleh rasa malu. Ekspresinya berubah lagi dan dia segera tersenyum meminta maaf. Maaf, ini salah paham. Kupikir kalian bajingan dari lima elemen. Nak, lihat baik-baik. Apakah bajingan dari lima elemen itu memiliki tubuh yang kuat? Kita adalah pembudidaya tubuh ras kuno, kata pria itu. Ya, ya, ini salah paham. Jadi kamu sekutu. Bolehkah aku bertanya di mana bajingan-bajingan dari lima elemen itu? Aku bosan dan ingin mencari mereka untuk berlatih, kata Wang San. Kudengar kalian dari sekte Wu Ji semuanya berani. Hari ini, kulihat itu benar. Pintu kalian di blokir, tetapi kalian masih berani keluar dan menantang kami. Namun, aku suka cara kalian menyebut mereka bajingan. Bajingan itu temperamental. Ikutlah denganku, saudaraku. Aku akan membawamu menemui mereka. Kedua belah pihak menjadi akrab satu sama lain karena kata, saudara, dan cucu. Ras kuno mengundang Wang San untuk bertemu dengan Ras kuno dan kemudian menemukan orang-orang dari lima elemen. Saudara Wang San, kamu cukup berani. Ada banyak kultifator tahap asal bumi di luar sana. Apakah kamu tidak takut dibunuh oleh mereka? 1123 Sikap Wang San yang riang membuat Gutai merasa hormat padanya. Ia berkata dengan kagum, seperti yang diharapkan dari tempat yang bahkan ditakuti oleh faksi-faksi besar. Hanya orang biasa yang dapat melihat kehidupan dan kematian. Aku terkesan, aku terkesan. Wang San sangat mengagumi Gutai. Namun, Wang San tidak menyukai ucapannya. Ia langsung menunjukkan ekspresi tidak puas dan berkata, Gutai, kau meremehkanku. Apa maksudmu dengan, orang sembarangan? Apakah aku orang sembarangan? Aku memiliki status yang sangat tinggi di sekte Wuji. Biar ku beritahu, aku adalah saudara ipar Zichen. Kau tahu apa arti saudara ipar? Itu berarti bahkan pemimpin sekte-sekte Wuji, Zichen, harus memanggilku saudara ipar saat ia melihatku. Wajah Wang San penuh dengan kebanggaan, dan dia tampak sangat bangga. Ekspresi semua orang langsung berubah saat mereka melihat Wang San. Gutai berkata dengan heran, jadi dia adalah saudara ipar Zichen. Maaf atas ketidaksopananku. Tidak heran kau memiliki kesadaran seperti itu. Ternyata kau adalah orang yang paling dekat dengan Zichen. Wang San berkata dengan bangga, tentu saja. Namun, aku harus tetap bersikap rendah hati. Wang San sangat bangga hingga gerahamnya hampir terlihat. Dia bahkan berkata bahwa dia harus bersikap rendah hati. Para pengikut sekte Wuji yang mengetahui karakternya tidak bisa berkata apa-apa. Selama sisa perjalanan, mereka hanya mendengar Wang San membual. Dia membual tentang bagaimana Zichen saat dia tidak kuat dan bagaimana dia menipu tubuh sempurna Raskuno. Terlepas dari apakah itu benar atau tidak, orang-orang dari garis keturunan penggarap tubuh tercengang. Pada saat yang sama, mereka merasa kagum padanya. Di samping Gutai, seorang anggota Raskuno memandang Wang San dengan kagum. Pada saat yang sama, dia menarik Gutai dan bertanya dengan lembut, Saudara Gutai, apakah menurutmu apa yang dikatakan Wang San itu benar? Dia adalah saudara ipar Zichen dan adik dari wakil Master Pavilion Wang Kiong. Gutai merenung sejenak dan berkata dengan serius, ku dengar salah satu orang kepercayaan Zichen bernama Wang Xian'er. Meskipun aku belum pernah mendengar nama Wang San sebelumnya, dari apa yang dia katakan, itu seharusnya benar. Kultifator itu melanjutkan, jika memang begitu, maka saudara Wang San ini benar-benar eksistensi yang luar biasa. Karena dia berani keluar, dia pasti sangat kuat. Bahkan jika dia tidak dapat dibandingkan dengan Master Sekte Zichen, saya tidak berpikir dia lebih lemah dari para jenderal selain Zichen. Gutai menganggup dan berkata, itu sangat mungkin. Keluargamu tidak jauh dari sini. Kita akan segera bertemu mereka. Saat itulah kita akan mengetahui kebenarannya. Saat mereka sedang membual, mereka bertemu dengan sekelompok orang. Mereka adalah klanmu dari lima elemen. Pemimpinnya adalah seorang pemuda yang merupakan seniman bela diri alam siantian. Gutai menunjuk pemuda itu dan berkata, dia dari keluargamu. Namanya Mu Wei, dan dia adalah prajurit bawaan. Wang San menganggup dan melambaikan tangannya dengan arogan, memberi isyarat kepada semua orang untuk berhenti. Dia kemudian melangkah maju dan menunjuk ke arah Mu Wei, sambil berkata, Cucu, kamu adalah Mu Wei dari keluargamu. Menghadapi provokasi terang-terangan Wang San, Mu Wei awalnya tertegun. Namun, dia bereaksi cepat dan bertanya dengan marah, Siapa yang kamu panggil? Tentu saja Mu Wei, cucuku. Apakah kamu berani bertarung denganku? Mu Wei menahan amarah di hatinya. Dia menatap Wang San dengan saksama dan bertanya, Kamu ingin bertarung denganku? Tentu saja. Apakah kamu berani bertarung? Bagaimana? Tanya Mu Wei. Namun, dia sudah memikirkan cara untuk membunuh Wang San. Bodoh. Tentu saja ini pertarungan yang hebat sampai mati. Wang San mengejek. Baiklah, ayo bertarung. Siapapun yang tidak bertarung adalah cucu. Mu Wei sangat marah. Dia terbang ke udara dan aura di sekelilingnya mulai melonjak. Wang San melirik Mu Wei dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia berbalik dan berkata kepada penduduk asli, Saya punya waktu sebelum pertempuran. Izinkan saya menjelaskan secara singkat kepada semua orang tentang betapa hebatnya pertempuran sampai mati itu. Seperti namanya, ini adalah pertempuran sampai mati yang hebat. Namun, betapa hebatnya itu, tidak mungkin untuk menggambarkannya dengan kata-kata. Kalian harus melihatnya dengan mata kepala sendiri dan mengalaminya dengan mata kepala sendiri. Jelas, yang saya maksud adalah bahwa saya akan melakukan pertempuran sampai mati yang hebat untuk semua orang. Mendengar kefasihan dan ketenangan Wang San dalam menghadapi pertempuran sampai mati, rasa hormat semua orang terhadap Wang San bagaikan sungai yang deras. Nak, apakah kamu sudah selesai bicara omong kosong? Bisakah kita mulai sekarang? Pengabayan Wang San membuat Mu Wei marah lagi. Tentu saja, kalau kita tidak memulainya, bagaimana aku bisa bertarung sampai mati dengan hebat? Nada bicara dan sikap Wang San membuat Mu Wei sangat tidak senang. Dia sudah memutuskan bahwa begitu mereka bertarung, dia akan menghajar lawannya hingga babak belur. Setelah mempermalukannya, dia akan membunuhnya. Aura Mu Wei melonjak. Sebagai seorang seniman bela diri siantian, kekuatannya tentu saja tidak bisa diremehkan. Saat dia melepaskan auranya, ekspresi semua orang berubah serius. Hanya Wang San yang masih memiliki ekspresi acuh-ta'acuh. Saudara Wang San, kamu harus berhati-hati. Mu Wei sangat tidak biasa. Dikatakan bahwa teknik siantiannya, Withered Woodshop, telah dikembangkan ke tingkat yang sangat tinggi. Gutai mengingatkan Wang San seolah-olah dia merasa bahwa Wang San terlalu sombong. Wang San melambaikan tangannya. Dia masih tidak peduli. Mu Wei berteriak dan bergegas menuju Wang San. Dia bagaikan aliran cahaya dan tiba di depan Wang San dalam sekejap. Pada saat yang sama, salah satu lengannya berubah. Lengannya langsung layu seperti sepotong kayu mati. Namun, lengannya mengandung aura yang sangat kuat. Mu Wei mengayunkan lengannya ke udara dan menebas ke arah Wang San. Tebasan ini sudah menjadi kekuatan tempur terkuat yang bisa dia tunjukkan sejauh ini. Ekspresi Wang San tidak berubah. Meskipun dia tidak peduli, dia tentu saja tidak akan bersikap acuh-ta'acuh. Saat Mu Wei mendekatinya, dia meraih ke dalam pelukannya dan mengeluarkan benda kecil berbulu halus. Kemudian, dia melemparkannya ke arah serangan Mu Wei. Makhluk kecil itu tampak seperti hewan peliharaan. Ia tampak seperti kucing putih, tetapi memiliki sepasang sayap. Pada saat ini, kucing putih itu menghadapi serangan Mu Wei. Tidak seorang pun mengira bahwa kucing putih kecil ini akan mampu menghalangi serangan ini. Adapun ras kuno, mereka telah mendengar Wang San membanggakan betapa kuatnya dia dan bagaimana dia pernah menekan Zichen. Sekarang, mereka semua menatapnya dengan penuh semangat, menunggunya untuk memamerkan keahliannya. Namun, mereka tidak menyangka dia akan mengeluarkan hewan peliharaan. Ketika kucing putih kecil itu bertabrakan dengan serangan Mu Wei, adegan di mana semua orang mengira kucing putih kecil itu akan mati di saat berikutnya tidak terjadi. Kucing putih kecil itu mengulurkan kaki kecilnya, matanya penuh dengan penghinaan. Kemudian, ia dengan lembut menamparkan ke depan. Tamparan ini langsung menghancurkan serangan Mu Wei. Pada saat yang sama, bekas cakaran menembus serangan itu, menembus pertahanan Mu Wei, dan mengenai kepala Mu Wei. Saat ledakan kedua terdengar, kepala Mu Wei langsung meledak, dan dia tidak mungkin lebih dari mati. Di sekeliling mereka, semua orang membelalakan mata mereka dan menatap kucing putih kecil yang membunuh Mu Wei dengan satu serangan. Kucing putih kecil itu melengkungkan bibirnya dengan cara yang sangat mirip manusia. Ia tampak sangat meremehkan lawan seperti itu. Dengan mengepakkan sayapnya, ia kembali ke sisi Wang San dan menginjak kepalanya. Sebelum kerumunan sempat bereaksi dari pemandangan yang mengejutkan ini, suara sombong Wang San membangunkan mereka. Bagaimana, sekarang kalian telah melihat pertarungan hidup dan mati yang luar biasa, bukan? Luar biasa bukan berarti mewah, tetapi berarti langsung dan sederhana. Karena, pertarungan hidup dan mati yang luar biasa berarti pertarungan hidup dan mati yang sangat langsung dan sederhana. Wang San sangat takut mati. Karena dia berani keluar, dia tentu saja sudah siap sepenuhnya. Dan persiapannya adalah untuk mengelabui harimau ilahi terbang agar mengikutinya. Dia, yang tidak pandai bertarung, hanya bertanggung jawab untuk berdebat dan berteriak. Orang yang benar-benar menyerang adalah harimau ilahi terbang. Tepat saat Wang San dengan bangga mencari pertarungan hidup dan mati di luar cahaya merah yang beriak, di wilayah barat yang jauh, di padang pasir yang luas, ada sebuah sekte Buddha yang berlokasi di sini. Hari ini, di tanah suci sekte Buddha, angin kencang tiba-tiba bertiup. Di altar tempat mereka beribadah, ruang mulai terdistorsi dengan hebat, membentuk gelombang kekuatan penghancur. Adegan ini membuat para petinggi sekte Buddha khawatir. Peristiwa tak terduga di tanah suci sekte Buddha itu tentu saja tidak biasa. Dalam waktu singkat, puluhan biksu tua berkumpul di sini. Semua biksu tua ini berada di alam asal bumi. Ketika para biksu tua ini melihat distorsi ruang yang merusak, ekspresi mereka tidak banyak berubah. Kemudian, mereka semua duduk bersila dan mulai melantunkan mantra. Distorsi kekuatan aturan ini muncul selama dua jam penuh sebelum perlahan berhenti. Kemudian, lorong terdistorsi yang dibentuk oleh aturan ruang muncul di altar tanah suci. Amitabha, selamat datang kembali, arhat. Saat lorong itu muncul, sekelompok biksu tua membuka mata mereka. Menyatukan kedua telapak tangan mereka dan melantunkan mantra. Haha, sang Buddha akhirnya keluar. Suara yang sangat bersemangat terdengar dari terowongan spasial. Kemudian, sesosok cahaya terbang keluar dari sana. Sosok cahaya itu langsung berubah menjadi seorang pendeta. Ia sangat gembira. Setelah keluar, ia melompat-lompat seperti monyet. Tawanya terus bergema. Di bawah, puluhan biksu tua saling menempelkan telapak tangan mereka. Seolah-olah mereka tidak melihat perilaku biksu yang tidak biasa ini. Mereka hanya melantunkan mantra dalam hati. Akhirnya, biksu yang tidak biasa itu berhenti melompat. Ia melihat ke arah biksu-biksu tua di bawah dan berkata dengan tidak senang, Hey, kalian orang-orang tua, tidak bisakah kalian melihat bahwa aku sudah keluar? Selamat datang kembali, Arhat. Amitabha, ucap sekelompok biksu tua serempak. Apa Arhat? Kau bilang sebelumnya bahwa jika aku keluar hidup-hidup, kau akan membiarkanku menjadi pemimpin sekte. Biksu yang tidak biasa itu memprotes. Selamat datang kembali, pemimpin sekte. Amitabha, ucap sekelompok biksu tua itu lagi. Kalian semua tahu, biksu yang tidak biasa itu memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Amitabha, para biksu tua berteriak serempak. Biksu yang tidak biasa itu akhirnya marah. Ia berteriak, apakah ada orang di sini yang bisa berbicara dengan normal? Arhat, pemimpin sekte, apa perintahmu? Seorang biksu tua berdiri, dia adalah pemimpin sekte Buddha. Di antara sekelompok biksu tua yang hadir, senioritasnya tentu saja yang terendah. Anda mengakui identitas saya sebagai pemimpin sekte? Tanya biksu itu. Salam, pemimpin sekte. Biksu tua itu membungkuk. Bagus, bagus juga kau mengakuinya. Kata-kataku adalah kata-kata pemimpin sekte. Sekarang, dengarkan perintahku. Pergi dan temukan lebih dari 100 kultifator alam yuan bumi dan 20 kultifator alam yuan surga. Lalu, ikuti aku. Kemana? Tanya pemimpin sekte. Tentu saja untuk pamer. Aku telah menyendiri selama ratusan tahun dan hanya selangkah lagi dari alam yuan bumi. Sekarang setelah aku menjadi pemimpin sekte Buddha, aku memiliki banyak bawahan. Kultifator alam yuan bumi sama banyaknya dengan anjing dan kultifator alam yuan surga ada di mana-mana. Tentu saja, aku harus pamer kepada Zichen. 1124. Biksu itu secara alami adalah biksu jahat baik. Saat itu, ia telah memasuki reruntuhan sekte Buddha bersama Zichen. Zichen telah diusir oleh seorang biksu tua, dan biksu itu telah berkultifasi dalam pengasingan. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya keluar dari pengasingannya. Saat dia muncul, sikapnya sangat arogan. Ada banyak ahli tingkat bumi seperti anjing, dan ahli tingkat surga ada di mana-mana. Dia jelas berbicara tentang para biksu tua ini, tetapi mereka tampaknya tidak mendengarnya. Mereka tidak bereaksi sama sekali. Bahkan tidak ada sedikitpun ekspresi di wajah mereka. Para biksu tua itu tidak menunjukkan kemarahan mereka, tetapi mereka juga tidak bergerak. Biksu yang sombong itu merasa diabaikan, dan wajahnya langsung menunjukkan ketidakpuasan. Dia berkata, cepat dan kumpulkan orang-orang. Apa yang kalian lakukan di sini? Ekspresi biksu tua itu menjadi sangat canggung. Dia menjelaskan, melapor kepada Master Sekte, tidak ada lagi tetua tingkat surga di Sekte Buddha. Biksu jahat baik itu melotot ke arahnya. Pembohong, jangan kira aku tidak tahu latar belakangmu. Cepat panggil mereka, jangan kirim terlalu banyak, 20 saja sudah cukup. Bertemu dengan pemimpin Sekte saat ini, biksu tua itu ingin menangis tetapi tidak ada air mata yang keluar. Ada lebih dari 20 dari mereka di alam asal surga. Sekalipun mereka mencuri atau merampok, mereka tidak akan bisa mendapatkan sebanyak itu. Wajah biksu tua itu dipenuhi dengan belas kasih. Dia berkata, Master Sekte, apalagi Sekte Buddha kita, bahkan di seluruh benua Tianwu, tidak ada 20 ahli tingkat surga. Apa yang sedang terjadi? Ketika Aula Dewa Petir muncul, beberapa ahli tingkat surga tewas. Kemudian, seseorang meramalkan bahwa waktunya tidak tepat, jadi mereka menyerah untuk menyerang. Dengan demikian, para ahli tingkat surga pergi satu demi satu. Jangankan ahli tingkat surga, bahkan beberapa ahli tingkat bumi pun pergi. Sebagian besar orang yang pergi adalah mereka yang baru saja bersentuhan dengan aturan dan takut nyawa mereka akan terancam. Biksu jahat baik tidak bertanya ke dunia mana mereka pergi. Dia mungkin mengetahuinya melalui beberapa saluran. Biksu itu mengusap hidungnya. Dia sangat tidak puas karena tidak bisa membawa ahli tingkat surga ke Zichen untuk dipamerkan. Biksu tua itu terdiam sejenak, lalu berkata, Master Sekte, sebenarnya, aku tidak menyarankanmu pergi ke Sekte Abadi saat ini. Mengapa? Kudengar Zichen membunuh ribuan kultifator tahap asal manusia dan lebih dari 10 kultifator tubuh spiritual di tanah pemakaman suci. Sekarang, dia menunggu di gerbang mereka, menunggu batasannya menghilang sehingga dia bisa membunuh untuk masuk, kata Biksu tua itu. Ceritakan lebih banyak tentang tanah pemakaman suci. Oleh karena itu, Biksu tua itu menceritakan kepada Biksu itu segala sesuatu yang diketahuinya. Tyron sangat marah. Bajingan-bajingan terkutuk itu, mereka benar-benar tidak tahu malu. Hanya dengan membunuh mereka semua, mereka akan tahu bahwa benua surga bela diri tidak hanya memiliki tujuh kekuatan besar. Biksu tua itu bertanya dengan hati-hati, Pemimpin Sekte, apa maksudmu? Kumpulkan 200 prajurit tahap asal mula bumi untukku. Aku ingin ketujuh pasukan itu tidak pernah meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Para bajingan ini, aku harus membunuh mereka. Biksu tua itu berkata dengan wajah sedih, Pemimpin Sekte, semua kultifator alam asal bumi dari Sekte Buddha ada di sini. Lihat, mereka semua adalah paman bela diri dan Grandmaster saya. Mereka sudah sangat tua, mereka tidak dapat bepergian jauh. Sudahlah, aku akan meninggalkan beberapa orang untuk menjaga pintu. Sisanya, ikut aku. Biksu baik dan jahat memandang ke arah sekelompok Biksu tua dan berkata, Kalian semua adalah sekelompok orang tua. Semakin kalian tidak bergerak, semakin kalian tidak ingin bergerak. Ikuti aku. Setelah berkata demikian, Sang Pendeta tampak teringat sesuatu dan langsung bertanya, Kata-kataku berguna, bukan. Sekelompok Biksu tua membuka mata mereka lagi dan berkata serempak, Ya, pemimpin Sekte. Biksu baik dan jahat memimpin 23 kultifator tahap asal mula bumi ke wilayah selatan, Langsung menuju Tanah Barbar. Dalam perjalanan, dia bersikap sangat rendah hati, Atau bahkan sangat rendah hati. Mereka pertama-tama menggunakan formasi teleportasi untuk mencapai rasyao, Lalu diam-diam mencapai Tanah Kekacauan melalui negosiasi. Setelah itu, mereka pergi dari Tanah Kekacauan ke Tanah Barbar. Dia melihat cahaya merah yang beriak dari jauh. Biksu baik dan jahat tidak merasakan apapun, Tetapi ekspresi sekelompok Biksu tua berubah. Seperti halnya para kultifator tahap asal bumi, Mereka merasakan aura yang merusak darinya. Tekan kultifasimu dan ikuti aku. Biksu itu memberi perintah. Semua orang menekan kultifasi mereka dan memasuki cahaya yang beriak, Langsung menuju Sekte Wuji. Sepanjang jalan, Para kultifator yang berpatroli dari Sekte Wuji tentu saja tidak menghentikan Biksu itu. Di Sekte Wuji, Biksu baik dan jahat sama terkenalnya dengan Krai Iblis, Zhang Haotian, dan Longhu. Kekuatan tempurnya hanya lebih lemah dari Zichen. Tentu saja, Tyron tidak akan pernah mengakuinya. Menurutnya, bahkan jika dia tidak bisa menekan Zichen dan memukulinya sampai dia kehilangan giginya di tanah, Tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk berada di level yang sama. Di luar Sekte Wuji, Wakil Master Pavilion Wang Kiong secara pribadi keluar untuk menyambut mereka. Di belakangnya ada sekelompok tetua Sekte Wuji. Pesta penyambutan itu tidak sedikit, Tetapi Biksu itu sedikit tidak puas. Ia merasa bahwa itu sama dengan statusnya. Ia segera mengerutkan kening dan bertanya, Di mana Zichen dan Sikra Iblis? Mengapa mereka tidak keluar untuk menyambut kita? Wang Kiong tersenyum dan berkata, Zichen belum kembali, jadi aku datang mewakili Zichen. Ini jelas merupakan upacara penyambutan tingkat tertinggi. Biksu itu sangat senang dengan kata-kata Wang Kiong. Memikirkan statusnya saat ini, Dia tidak bisa menahan rasa bangga. Namun kemudian, Terdengar suara lain yang menyebabkan kebanggaan di wajah pendeta itu lenyap seketika. Aku tidak mengerti. Kau seorang pendeta terkutuk yang telah melihat dunia manusia dan tidak memiliki emosi apapun. Mengapa kau harus peduli dengan kemegahan dan wajah? Apakah kau mencoba mengalahkan Buterbal? Orang yang berbicara adalah Wang Sian, R, dan nadanya sangat kasar. Wang Sian, R, meskipun kita sudah saling kenal, tolong perhatikan statusmu. Pada saat yang sama, tolong perhatikan statusku, kata Biksu itu dengan serius. Perkataan Biksu itu membuat Wang Sian, R, melengkungkan bibirnya, Sedangkan sangguan Yur dan yang lainnya tertawa kecil. Biksu itu terbatuk pelan dan berkata, Bahkan jika kau tidak keberatan dengan statusku, kau harus peduli dengan statusmu sebagai anggota Sekte Uji. Aku di sini untuk membantu atas nama Sekte Buddha. Oh benar, aku lupa memperkenalkan diriku. Sekarang aku adalah pemimpin Sekte dari Sekte Buddha, dan ini adalah bala bantuan yang kubawa. Biksu, mengapa kamu masih sangat muda? Mengapa kamu membawa sekelompok orang tua? Jangan bilang kamu membawa mereka ke sini untuk makan dan minum. Lin Sui tertawa, tidak memberikan muka apapun kepada pemimpin Sekte Buddha. Lin Sui, jangan bersikap kasar kepada Tuan. Wang Kiong melotot ke arah Lin Sui, yang kemudian menjulurkan lidahnya ke arah Wang Kiong. Dengar dan lihat, wakil pemimpin Sekte masih yang paling berpengetahuan. Wajah biksu itu kembali dipenuhi rasa bangga. Ia berkata, Mereka adalah para pejuang yang kubawa untuk membantu Sekte Uji. Mengenai nama mereka, aku tidak akan memperkenalkan mereka satu persatu. Kalian hanya perlu mengingat bahwa saat riak merah di atas kepala mereka menghilang, mereka akan langsung mencapai alam asal bumi. Ekspresi Wang Sianer, Lin Sui, dan yang lainnya langsung berubah. Wild Wolf dan yang lainnya juga menatap para biksu tua itu dengan tidak percaya. Pada saat yang sama, mereka tentu saja terkejut. Alam asal bumi, para biksu tua ini semuanya berada di alam asal bumi. Biksu itu senang melihat ekspresi terkejut semua orang. Pada saat yang sama, dia menghilang nafas dan berkata, Huh, sebagai pemimpin Sekte dari Sekte Buddha, saya memiliki banyak ahli alam asal bumi seperti anjing. Awalnya saya ingin membawa lebih dari 200 orang ke sini, tetapi saya mendapat kabar bahwa tujuh kekuatan besar tidak membantu dan hanya membawa 20 orang. Selain itu, kami umat Buddha menekankan kasih sayang, kesetaraan, dan kebajikan, jadi saya tidak membawa begitu banyak orang untuk menghajar mereka. Satu lawan satu sudah cukup. Tyron sangat puas saat ini, tetapi tidak ada yang ingin memukulnya karena mereka semua terkejut. Mereka akhirnya mengakui status Tyron yang luar biasa sebagai Master Sekte dari Sekte Buddha. Belum lagi apakah dia bisa membawa lebih dari 200 prajurit asal bumi bersamanya, fakta bahwa dia bisa membawa lebih dari 20 prajurit asal bumi saja sudah luar biasa. Setelah itu, sang biksu melambaikan tangannya dan berkata, Tetaplah bersikap rendah hati, tetaplah bersikap rendah hati. Wang Kiong berkata dengan serius, Rahasiakan saja, rahasiakan saja. Wang Kiong membawa mereka kembali ke Sekte Wuji dan mengatur agar mereka tinggal di kamar terbaik. Awalnya mereka sangat khawatir dengan para ahli alam asal bumi, tetapi karena kedatangan biksu dengan sekelompok ahli alam asal bumi, mereka merasa lega. Bahkan jika pertempuran ini benar-benar terjadi, Sekte Wuji tidak akan lagi bersikap pasif. Di kastil zaman kuno, Zichen sudah tahu bahwa pemuda itu telah bertarung untuknya selama setahun di dunia nyata. Dia tidak mengucapkan kata-kata terima kasih lagi, tetapi fokus pada kultivasinya. Dia begitu fokus sehingga dia tidak peduli bahkan jika ada wanita cantik di sampingnya. Mereka berdua telah bersama selama ratusan tahun, tetapi tidak terjadi apa-apa. Dapat dilihat bahwa Zichen benar-benar fokus dan pekerja keras, tetapi dia juga tampak sangat konyol. Zichen pertama kali menggunakan 100 tahun untuk mengolah tubuhnya yang sempurna di bawah tekanan. Kali ini, karena tekanannya terlalu besar, Zichen mengolahnya dengan bantuan Kitab Surgawi. Selama waktu ini, Kitab Surgawi memeras kekuatan misterius beberapa kali, menyebabkan tubuh Zichen berubah lagi. Setelah 100 tahun dan dengan bantuan Kitab Surgawi, kekuatan fisik Zichen mencapai batas yang sebenarnya, atau kemacetan. Singkatnya, dia tidak bisa berkembang lagi. Pada waktu berikutnya, Zichen mulai mengolah indra spiritualnya yang sempurna. Sama seperti 100 tahun yang lalu, di bawah tekanan Kitab Surgawi, indra spiritualnya berubah secara kualitatif lagi. Kultivasi ini juga memakan waktu 100 tahun. Waktu berlalu dengan cepat, dan 200 tahun telah berlalu. Di ruangan tempat waktu dipercepat lebih dari 300 kali, masih ada lebih dari 100 tahun tersisa. Dalam 100 tahun ini, Zichen terutama menggunakannya untuk mengolah Yin dan Yang Yuan Qi-nya. Itu tidak hanya mengubah Yin dan Yang Yuan Qi-nya, tetapi juga meningkatkan wilayahnya. Zichen tidak menyangka bisa menembus alam Yuan bumi, tetapi akan lebih baik jika dia bisa mencapai kesempurnaan alam Yuan fana. Karena saat itu, Zichen benar-benar yakin bisa membunuh mereka yang baru saja melangkah ke alam Yuan bumi dan baru saja menyentuh aturan. Selama ratusan tahun ini, Su Mengyau telah berkultivasi dengan Zichen. Dia mengolah apapun yang diolah Zichen. Tubuh Zichen memancarkan cahaya kemasan selama ratusan tahun, dan tubuhnya memancarkan cahaya misterius selama ratusan tahun. Pengetahuan bawaannya menjadi lebih mendalam, dan pada saat yang sama, tingkatannya juga terus meningkat dalam ratusan tahun ini. Akhirnya, setelah ratusan tahun, dia yang berada di alam terendah, berhasil menyusul yang lain dan mencapai kesempurnaan alam Yuan fana. Setelah lebih dari 100 tahun, kera iblis dan yang lainnya juga telah meningkat pesat. Kekuatan, pikiran, dan esensi mereka juga terus berubah. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan tubuh yang telah diubah Zichen dengan kitab surgawi, mereka jelas tidak jauh lebih buruk daripada tubuh sempurna. Setelah satu tahun, semua orang keluar dari pengasingan. Semua orang telah mengalami banyak perubahan. Alam setiap orang telah mencapai kesempurnaan alam Yuan fana. Kekuatan tempur sesungguhnya dari orang-orang ini tidak lebih lemah dari alam Yuan bumi. Dalam setahun, Wang San hanya membunuh beberapa orang dari pasukan utama sebelum ia dikejar ke lampu merah oleh seorang kultifator alam asal bumi. Ia mengutup dalam hati tetapi tidak berani keluar lagi. Dalam setahun, tujuh kekuatan utama sangat tidak sabar. Klan yang biasanya tidak akan bertindak kecuali ada kelinci malah mengirim seorang kultifator alam asal bumi untuk membantu. Dengan demikian, tujuh kekuatan utama menjadi delapan kekuatan utama. Setelah setahun, lampu merah yang mereka takuti akhirnya menghilang. Menghilang begitu tiba-tiba. Ketika cahaya merah menghilang, pasukan utama mulai berkumpul. Mereka dipimpin oleh seorang kultifator alam asal bumi dan langsung menuju Sekte Uji. Sepanjang perjalanan, mereka melihat kota-kota kosong. Tidak ada jejak manusia di kota-kota itu, bahkan seekor anjing atau seekor burung pun tidak. Seluruh kota itu sunyi senyap. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Terlebih lagi, tanahnya tertutup debu. Jelaslah bahwa tidak ada seorang pun yang tinggal di sana dalam waktu. Itu yang lama. Setahun yang lalu, Wang Kiong membiarkan Sekte Uji mengambil alih seluruh tanah Safage dan melarang orang luar masuk. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi di tanah Safage. Hari ini, melihat kota-kota kosong, mereka merasa sangat aneh. Karena kotanya kosong, mari kita hancurkan saja. Saat suara dingin terdengar, banyak jejak telapak tangan muncul di langit. Jejak telapak tangan jatuh, menghancurkan tembok kota dan menghancurkan kota-kota di bawahnya. Kemanapun ia lewat, tidak peduli apakah itu desa kosong, kota kecil, atau kota besar, semuanya hancur. Kehancuran adalah satu-satunya gaya mereka. Namun, selain kehancuran, mereka tidak melihat seorang pun manusia. Seolah-olah area ini telah menjadi zona mati. Mereka tidak melihat manusia hidup sampai mereka mencapai Sekte Uji. Lebih dari 20 kultifator alam asal bumi menatap dingin ke arah Sekte Uji. Mereka melihat manusia melalui formasi transparan. Zichen, keluarlah dan matilah, kata seorang kultifator alam asal bumi dengan dingin. Keluarlah dan mati. Kemudian semua petani berkata dengan dingin. Kamu bilang kamu akan melupakan dendam dengan Sekte Uji. Hari ini, kamu datang ke sini untuk membuat masalah. Apakah kamu tidak merasa malu? Suara dingin terdengar dari Sekte Uji. Kalian telah membunuh ribuan orang kami di pemakaman suci dan sekarang kalian mengatakan kami tidak tahu malu, kata seorang kultifator alam asal bumi dengan nada mengejek. Itu karena kau yang merencanakan dan menyerang terlebih dahulu, kata Wang Kiong lagi. Semua orang tahu bagaimana cara bersikap masuk akal, tetapi itu tetap tergantung pada kekuatan. Kamu tidak berhak meminta Zichen untuk keluar dan berbicara denganku. Pemimpin Sekte Zichen tidak ada di sini. Tidak di sini. Apakah lari ketakutan? Tidak apa-apa. Aku akan membunuh kalian semua terlebih dahulu, lalu menghancurkan Sekte Uji. Setelah itu, aku akan membunuh untuk masuk ke dunia kecil itu. Jangan khawatir, aku berjanji tidak akan membiarkan satu pun hidup. Di udara, begitu Earth Origin selesai berbicara, dia mengangkat tangannya, seolah-olah dia hendak menghancurkan formasi dan membunuh. Cukup, manusia memang bisa tidak tahu malu. Namun, ketika seseorang tidak tahu malu sampai sejauh itu, dia benar-benar tidak tahu malu. Suara sedingin Esther dengar dari kejauhan. Itu adalah kedatangan pasukan ras kuno. Mereka dipimpin oleh tujuh orang kultifator alam asal bumi, diikuti oleh pasukan asal manusia. Gu Siu, apakah kamu datang ke sini atas nama ras purbamu? Jin Lingqi, menurutku harus ada batas untuk sifat tidak tahu malumu. Jangan terlalu tidak tahu malu. Apa yang kau katakan saat memasuki tanah pemakaman orang suci dan apa yang kau lakukan? Orang-orang terbunuh karena mereka tidak cukup kuat. Mereka pantas mendapatkannya. Sekarang, kau di sini untuk membalas dendam. Apa ini? Gu Siu berkata dengan marah. Pemimpin dari tujuh kekuatan itu adalah Jin Lingqi dari klan Jin. Mendengar tuduhan Gu Siu, ekspresinya tidak berubah. Bahkan ada sedikit ejekan di sudut mulutnya. Dia berkata, di dunia ini, jika kamu tidak memiliki kekuatan, kamu tidak akan memiliki akal sehat. Hari ini, kami ingin menghancurkan Sekte Wu Ji hanya karena kami bahagia, bukan karena kebencian di antara kami. Kamu bisa membunuh siapapun yang kamu inginkan karena kamu bahagia, kata Gu Siu dingin. Jin Lingqi tersenyum dan berkata, tentu saja. Sama seperti sekarang. Kalau aku senang, aku bisa melepaskan kalian semua. Tapi kalau aku tidak senang, maka aku minta maaf, tetapi kalian semua harus tetap tinggal. Aku benar-benar tidak mengerti. Ras Kuno kalian hanya memiliki beberapa kultifator alam asal bumi. Siapa yang memberimu keberanian untuk menghentikan kami dan melawan kami? Menghadapi ejekan Jin Lingqi, ekspresi Gu Siu berubah jelek. Namun, Ras Kuno benar-benar tidak dapat mentransfer lebih banyak kultifator alam asal bumi. Kau baru saja mengatakan bahwa selama kau bahagia, kau bisa membunuh siapapun yang kau inginkan. Suara yang lebih dingin terdengar dari Sekte Wu Ji. Benar sekali. Asal kamu bahagia, kata Jin Lingqi. Kamu masih mengatakan bahwa kamu tidak mengerti mengapa Ras Kuno hanya memiliki beberapa kultifator alam asal bumi dan mereka berani melawanmu. Suara dingin itu terdengar lagi. Benar sekali. Aku sangat bingung, kata Jin Lingqi lagi. Suara dingin itu berkata, aku juga bingung. Kalian jelas-jelas sekelompok orang idiot. Mengapa kalian berani datang ke Sekte Wu Ji dan berperilaku begitu kejam? Siapa yang memberimu keberanian untuk membunuh orang-orang di Sekte Wu Ji hanya karena suasana hatimu sedang buruk? Apakah kepercayaan dirimu datang dari para kultifator alam asal bumi atau otakmu yang sangat bodoh? Menghadapi ejekan seperti itu, wajah Jin Lingqi langsung berubah marah. Di sampingnya, para kultifator alam asal bumi juga mulai memancarkan niat membunuh. Formasi pelindung Sekte Wu Ji tiba-tiba terbuka. Sekelompok orang keluar, wakil pemimpin Sekte Wang Kiong dan Biksu jahat baik berdiri berdampingan. Di belakang mereka ada tetua senior Sekte Wu Ji dan sekelompok Biksu tua. Hanya sekelompok kultifator alam asal manusia. Tepat saat ekspresi mengejek Jin Lingqi muncul, ekspresinya membekus sebelum dia bisa selesai berbicara. Dari belakang kelompok itu, aura-aura kuat muncul satu demi satu. Aura-aura ini semuanya adalah para kultifator alam asal bumi. Total ada 30 kultifator alam asal bumi. Selain 23 Biksu tua, ada 6 lagi dari Sekte Kabut Terapum dan Paviliun Bulan. 30 kultifator alam asal bumi dan 7 dari Raskuno membuat totalnya menjadi 37 orang. Jumlah kultifator alam asal bumi jauh lebih banyak daripada 7 kekuatan utama. Bahkan jika pembunuh Sekte Wuji disertakan, itu masih lebih dari cukup. Melihat perubahan ekspresi semua orang, Biksu jahat baik terus mengejek, jika angka bisa mewakili suasana hati seseorang, bukankah seharusnya aku sangat senang sekarang? Karena aku memiliki lebih banyak kultifator alam asal bumi daripada kamu, dan lebih banyak kultifator alam asal manusia daripada kamu. Begitu dia selesai berbicara, terdengar suara gemuruh dari Sekte Wuji. Kemudian, sepasukan binatang buas bergegas keluar dan mengepung para kultifator alam asal manusia dari 7 kekuatan utama. Ekspresi semua orang berubah jelek. Mereka bisa mengabaikan pasukan binatang aneh itu, tetapi mereka tidak bisa mengabaikan 37 kultifator alam asal bumi. Dia tidak mengerti mengapa Sekte Wuji, yang tidak memiliki satupun kultifator alam asal bumi, tiba-tiba memiliki 30 kultifator alam asal bumi. Setelah melihat penampilan para kultifator alam asal bumi, mereka tampaknya telah memahami segalanya. Jin Lingqi berkata kepada seorang Biksu tua, kamu berasal dari Sekte Buddha. Sekarang setelah kamu berdiri di hadapan kami, apakah kamu akan secara terbuka menentang aliansi kami? Mendengar perkataan Jin Lingqi, Biksu tua itu tidak berkata apa-apa. Misinya hari ini adalah melepaskan aura para kultifator alam asal bumi. Meskipun Kepala Sekolah tidak menyuruhnya untuk tidak berbicara, dia memiliki gambaran samar tentang kepribadian Kepala Sekolah setelah menghabiskan waktu bersamanya. Dia tahu bahwa dalam situasi ini, dia tidak boleh berbicara, karena itu akan mencuri perhatian Kepala Sekolah dan membuat Kepala Sekolah tidak senang. Benar saja, saat berikutnya, Biksu itu menunjuk hidung Jin Lingqi dan berkata, saya katakan, apakah kamu buta? Kemana kamu melihat? Bajingan, kamu bahkan tidak tahu siapa dirimu, dan kamu masih berani mengancam orang. Kemudian, Biksu itu menunjuk hidungnya sendiri dan berkata, aku, oh tidak, maksudku, aku, Tuan Zheng, adalah pengurus Sekte Buddha, pemimpin baru. Sialan, kau bahkan tidak menemukan orang yang tepat untuk diancam. Beraninya kau meniru orang lain untuk mengancamku. Biar ku katakan padamu, aku, Tuan Zheng, sudah lama tidak senang padamu, jadi aku membawa orang-orang ke sini. Biksu itu menunjuk ke arah Biksu-Biksu tua dan berkata, mereka semua mendengarkanku. Selama aku bahagia, mereka akan bahagia dan bisa membiarkan kalian pergi. Namun, jika aku tidak bahagia dan ingin memukul kalian hingga menjadi Kepala Babi, maka maaf, bukan hanya kalian akan menjadi Kepala Babi, kalian para idiot juga akan menjadi Kepala Babi. Anda, Jin Lingqi sangat marah. Ekspresi Biksu itu menjadi sangat meremehkan. Dia berkata, Bukannya aku meremehkanmu, tetapi kamu tidak memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Selain itu, aku tidak senang. Aku akan membunuhmu hari ini jika aku mau. Pada saat ini, kemunculan Biksu itu disaksikan oleh lebih dari seratus ribu orang. Tentu saja, sebagian besar dari mereka berasal dari Sekte Uji. Pemujaan mereka terhadap para pendeta telah mencapai tingkat sungai yang deras. Gutai adalah pemimpin tim yang tidak mencolok di antara penduduk asli. Tim mereka telah melihat kesombongan dan keangkuhan Wang San sebelumnya. Mereka mengagumi Wang San dari lubuk hati mereka. Namun, ketika mereka melihat Biksu jahat baik dan jahat lagi hari ini, mereka tiba-tiba merasa bahwa mereka berdua tidak berada di level yang sama. Dibandingkan dengan kesombongan Biksu itu, Wang San hanyalah seekor udang kecil yang melompat-lompat di selokan kecil. Dia sangat tampan, bahkan lebih tampan dari kepala sekolah Zichen. Sangat tampan, sangat tampan. Seorang pendeta bisa begitu tampan. Sangat keren, sangat memuaskan. Para kultifator sekte abadi merasa sangat senang. Kata-kata Jin Lingqi yang tidak masuk akal tadi membuat mereka merasa sangat kesal. Namun sekarang, Biksu itu tidak hanya membalas kata-kata itu, dia bahkan memberinya beberapa tamparan tambahan di wajahnya. Sangat memuaskan, sangat memuaskan. Ini bahkan lebih baik daripada saat kepala sekolah Zichen membunuh seorang kultifator alam asal bumi. Tidak, ini seratus kali lebih baik. Ekspresi wajah Jin Lingqi berubah beberapa kali. Situasi hari ini sangat tidak menguntungkan bagi mereka, jadi dia tidak bisa marah. Dia harus memikirkan cara untuk menyelesaikan situasi tersebut. Dia menahan keinginan untuk menamparkan Biksu jahat baik dan jahat sampai mati. Pada saat yang sama, dia melihat Biksu tua tadi dan berkata, itu masih seperti yang kita katakan sebelumnya. Jika kamu benar-benar ingin menyerang, kamu akan melawan aliansi. Setelah ini selesai, pasukan aliansi berikutnya akan memasuki Gurun Barat dan menjadi penganut Buddha. Biksu tua itu masih terdiam. Semua Biksu tua terdiam. Harapan Jin Lingqi agar Biksu tua itu tenang dan mengetahui betapa seriusnya situasi itu pupus lagi. Biksu itu sangat marah hingga tubuhnya bergetar. Dia menunjuk hidung Jin Lingqi dan hendak mengutuk. Namun, pada saat ini, suara dingin terdengar dari kejauhan. Tentara aliansi mungkin akan memasuki Gurun Barat, tetapi saya rasa kalian tidak akan berada di sana. Tidak seorang pun dari kalian akan berada di sana. 1126. Setahun penuh berlalu di dunia luar. Pada suatu waktu, Zichen dan kelompoknya mengakhiri pengasingan mereka dan keluar dari ruangan. Mereka telah mengasingkan diri selama lebih dari 100 tahun. Zichen dan Su Mengyao telah mengasingkan diri selama lebih dari 300 tahun. Semua orang telah memperoleh banyak hal. Ketika mereka keluar, wajah semua orang dipenuhi dengan senyum puas. Ketika mereka melihat pemuda itu, mereka semua membungkuk kepadanya untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Pemuda itu melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa mereka boleh pergi. Namun sebelum mereka pergi, dia sekali lagi dengan sungguh-sungguh memperingatkan Zichen tentang kata-kata orang suci tentang menerobos ke tahap yuan bumi. Baru ketika Zichen menyatakan bahwa dia telah menghafal setiap kata, pemuda itu menganggup dan membuka lorong dengan lega. Kemudian, Zichen menyingkirkan istana waktu di tengah ratapan tubuh sempurna. Semua orang meninggalkan tempat pemakaman suci. Ketika mereka tiba di luar, mereka melihat bahwa tidak ada lagi penghalang cahaya yang beriak di langit. Pada saat yang sama, ada banyak aura alam esensi bumi di area ini. Ekspresi semua orang berubah drastis karena mereka merasa ada sesuatu yang salah. Oleh karena itu, mereka mempercepat langkah. Ketika mereka tiba, mereka kebetulan mendengar Jin Lin Chi mengancam biksu tua itu. Tentu saja, Zichen juga melihat ekspresi arogan biksu itu. Begitu kata-katanya yang dingin itu terucap, Zichen berjalan mendekat dari kejauhan. Di belakangnya, tubuh sempurna, kera iblis, dan rombongan mengikuti dari dekat. Setelah ratusan tahun berkultivasi, esensi, vitalitas, dan jiwa Zichen telah berubah sekali lagi. Bahkan alamnya telah meningkat ke alam esensi manusia yang sempurna. Yang perlu ia pertimbangkan selanjutnya adalah bagaimana cara bersentuhan dengan aturan dan maju ke alam esensi bumi. Aura Zichen sudah berbeda dari sebelumnya. Tidak diketahui apakah itu karena dia telah memperoleh banyak hal dari pengasingannya, tetapi pada saat ini, dia seperti pedang terhunus yang memancarkan cahaya dingin. Ketika tatapan semua orang tertuju pada Zichen, mereka memiliki dua perasaan. Yang pertama adalah mereka merasakan sakit yang menusuk dan ketidaknyamanan, seolah-olah mereka ditusuk oleh jarum. Yang kedua adalah bahwa dia menakjubkan, begitu menakjubkan sehingga mengguncang pikiran mereka. Meskipun tidak tepat untuk menggambarkan seorang pria sebagai pria yang memukau, penampilan Zichen saat ini memang memukau. Penampilannya tidak buruk sejak awal, dan sekarang dia sengaja menjaga wajah datarnya, ditambah dengan pakaian hitam tipis yang dikenakannya, tubuhnya memancarkan aura kesombongan yang unik. Selain itu, Zichen juga mengenakan sepasang buku jari hitam pekat yang tampak seperti awan hitam. Dia memegang tombak hitam yang sangat tidak biasa di tangannya, dan ikat kepala hitam diikatkan di dahinya. Di antara kedua alisnya, ada gambaran jelas dari api hitam. Zichen yang berpakaian serba hitam, dipadukan dengan aura Zichen saat ini, bisa dibilang memukau. Bahkan perfect body yang dikenal berpenampilan sempurna, menjadi lawan yang tidak mencolok bagi aura unik Zichen. Di sekte abadi, semua mata kultifator wanita berbinar setelah melihat Zichen. Mereka tidak bisa tidak tertarik pada temperamen Zichen. Pemimpin sekte, itu pemimpin sekte. Pemimpin sekte kembali. Akhirnya, seseorang terbangun dari keterkejutannya dan berteriak kaget. Kemudian, semakin banyak teriakan kaget yang terdengar. Selamat datang kembali, pemimpin sekte. Suara gemuruh terdengar. Ketika semua murid sekte abadi melihat Zichen, mereka seperti melihat tulang punggung mereka. Hati mereka benar-benar tenang, dan ekspresi mereka menjadi sangat gembira. Beberapa dari mereka begitu gembira hingga menangis karena gembira. Biksu itu menoleh dan melihat Zichen mendekat. Dia seharusnya senang, tetapi saat ini, ekspresinya agak masam. Ini karena dialah yang menciptakan suasana di sini. Kesombongannya sebelumnya telah membuat semua orang mengaguminya. Meskipun Biksu itu tidak membutuhkan kekaguman semua orang untuk membalasnya dengan tubuh mereka, itu bagus untuk mengumpulkan popularitas dan meningkatkan prestisinya di sekte abadi. Mungkin suatu hari, karena popularitasnya akan meledak, semua orang akan merasa bahwa Zichen tidak layak menjadi pemimpin sekte, dan Zichen mungkin akan dikeluarkan dari posisi pemimpin sekte. Namun, saat popularitas kecil ini terkumpul, popularitas itu hancur oleh penampilan Zichen yang keren dan memukau. Popularitas semua orang hancur, dan Zichen pun memperoleh lebih banyak dukungan dan kepercayaan. Zichen melangkah maju dan mengangguk pada Wang Kiong dan yang lainnya. Kemudian, dia menatap Biksu itu dan tersenyum. Selamat karena telah keluar dari pengasingan. Sang Biksu mendengus dan berkata, sama, sama. Zichen kemudian menatap para Biksu tua dari alam asal bumi. Sejujurnya, meskipun aura alam asal bumi sangat menakutkan dan mengejutkan, penampilan lama mereka sungguh tidak menarik. Zichen bertanya, kau yang membawa mereka ke sini. Ketika memikirkan jati dirinya, Sang Pendeta merasa bahwa ia harus merasa bangga, maka ia mengangkat kepalanya seperti seekor ayam jantan yang bangga dan berkata dengan bangga, tentu saja. Tidak buruk, Zichen mengangguk dan menepuk bahu Biksu itu. Sikap Zichen yang tidak kentara seperti seorang atasan yang berbicara kepada bawahannya membuat Biksu itu tidak senang dan sangat tidak nyaman. Jadi dia mengangkat kepalanya lagi, matanya sudah melihat ke langit, dan berkata, tentu saja, aku sekarang. Tanpa menunggu Biksu itu selesai berbicara, Zichen berkata, tidak buruk, sama sekali tidak buruk. Namun, perkelahian dan pembunuhan seperti ini, lebih baik tidak merepotkan orang tua. Hal seperti ini seharusnya dilakukan oleh pemuda yang bersemangat. Sang Biksu tidak berhasil mengatur nafas dan hampir mati karena marah. Apa maksud Zichen dengan ini? Itu karena orang yang dibawanya terlalu tua, terlalu tua, dan terlalu jelek. Aku bilang, aku di sini untuk membantu, oke. Kau datang seperti anjing pup dan berterima kasih padaku. Kau bahkan berani mencari-cari kesalahanku. Zichen tidak tahu apa yang dipikirkan Biksu itu. Dia menoleh untuk melihat pasukan kuno dan menganggup ke arah Gu Siu. Zichen memiliki kesan yang mendalam tentang kultifator alam asal bumi ini, yang telah menyelamatkan hidupnya berkali-kali. Sambil menganggupkan kepalanya tanda setuju, tatapan Zichen tertuju pada berbagai vaksi besar. Tatapannya menyapu mereka sebelum ia menemukan pemimpinnya, Jin Lingqi. Tanpa sengaja mengernyitkan alisnya, ia bertanya, mengapa kalian semua ada di sini? Jin Lingqi tidak menyukai sikap Zichen karena Zichen secara tidak sengaja akan memperlihatkan aura atasan, yang terbiasa memberi perintah. Ketika dia berbicara, itu lebih seperti dia sedang menanyainya. Oleh karena itu, dia jelas merasakan tekanan dari Zichen, tetapi untuk melindungi wajahnya, dia masih berkata dengan acuh-ta'acuh, tentu saja itu Tuzong, membunuh orang. Tuzong, membunuh orang. Zichen mengerutkan kening lagi dan bertanya, apakah ada alasannya? Jin Lingqi menganggup, ya, karena aku bahagia. Zichen menganggup dan berkata, bagus, itu alasan yang bagus. Kau pintar, kau tidak mengancamku secara langsung. Ku rasa kau tahu apa yang kukatakan di pemakaman suci. Mulai sekarang, aku, Zichen, tidak akan pernah diancam lagi. Aku tidak akan berkompromi, dan aku akan melawanmu sampai mati. Ada kebingungan di mata Jin Lingqi dan hatinya kacau. Apa maksudmu aku mendengarmu? Kapan aku mendengarmu? Aku dengan bangga dan bangga mengatakan bahwa alasanku membunuh orang adalah baik. Apa hubungannya denganmu? Lebih dari seratus ribu orang memandang Zichen. Mereka tersentuh oleh auranya, dan bahkan lebih yakin dengan keyakinan dalam kata-katanya. Kau lihat itu. Dia benar-benar bos. Dia tidak perlu memasang tampang sombong, dan tidak perlu menggunakan kata-kata untuk menyerang orang. Aura yang terpancar secara alami adalah aura seorang bos. Gutai menatap Zichen dari jauh. Ia semakin memuja sosok legendaris ini. Di sampingnya, yang lain terus mengangguk. Pemujaan mereka terhadap Zichen telah mencapai puncaknya. Fokus adegan itu jatuh pada Zichen. Itu tidak ada hubungannya dengan Tyran. Tyran itu sangat marah, tetapi tidak ada konsekuensi serius. Seperti yang dikatakan Zichen sebelumnya, dia tidak membawa orang-orang tua ini ke sini untuk membunuh, tetapi untuk mengintimidasi. Zichen menatap Jin Lingqi dan berkata, kau ingin membunuhku, dan aku ingin membunuh kalian semua. Bagaimana kalau kita bertarung sekarang? Wajah Jin Lingqi menjadi pucat. Mereka tidak memiliki keunggulan dalam jumlah. Bagaimana mereka bisa bertarung? Kekuatan tempur mereka memang luar biasa. Mereka berasal dari kekuatan besar, tetapi latar belakang pihak lain tidak begitu rendah. Zichen langsung mengancam untuk bertarung karena dia memiliki keunggulan dalam jumlah. Di mata Jin Lingqi, itu terlalu tidak tahu malu. Jin Lingqi tidak tahu bahwa barusan, dia mempunyai ide yang sama, yakni bertarung dengan jumlah. Kau ingin membunuh kami, tetapi kau tidak bergerak. Apakah kau menunggu kami untuk bergerak lebih dulu? Tanya Zichen lagi. Jin Lingqi tidak menjawab, karena dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Masalah hari ini adalah kesalahan perhitungan mereka. Jika mereka mengatakan hal yang salah atau dengan gegabu memulai pertengkaran, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Kultifator tahap asal bumi yang penuh dengan niat membunuh telah menahan auranya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan memilih untuk tetap diam. Zichen menatap Jin Lingqi dan mencibir, Aku sering mendengar orang berkata bahwa diam berarti setuju. Karena kamu menunggu kami untuk mengambil langkah pertama, aku akan memenuhi keinginanmu. Setelah mengatakan itu, Zichen mulai melepaskan auranya. Dalam sekejap, auranya naik ke puncak tahap asal manusia. Meskipun dia tidak berhasil mencapai tahap asal bumi, aura puncaknya tetap mengejutkan mereka yang mengenal Zichen. Karena Zichen belum lama menembus tahap akhir tahap asal manusia. Baru sekitar setahun lebih sedikit. Namun, dalam waktu kurang dari setahun, kekuatannya telah menembus lagi, mencapai puncak tahap asal manusia. Dia hanya selangkah lagi dari tahap asal bumi. Dalam keadaan normal, seorang kultifator tahap asal manusia akan membutuhkan setidaknya 100 tahun untuk mencapai langkah ini. Saat semua orang terkejut, Zichen bergegas maju, menuju Jin Lingqi. Dialah satu-satunya yang bergegas maju, sementara Sikra Iblis dan yang lainnya tidak bergerak. Zichen menggenggam tombak panjang di tangannya rat-rat, mengerahkan kekuatan transformasinya untuk menyerang Jin Lingqi. Menghadapi serangan Zichen, sebagai seorang kultifator tahap asal mula bumi, Zichen tidak dapat menghindar. Dia mengulurkan tangannya dan mulai memobilisasi kekuatan hukum antara langit dan bumi. Sebagai pemimpin kelompok ini, Jin Lingqi tentu memiliki beberapa trik tersembunyi. Kekuatan hukum terbentuk dalam sekejap mata, lalu berubah menjadi pedang cahaya. Kemudian, sejumlah besar kekuatan Yuan emas mengalir ke pedang cahaya, dan pedang cahaya yang dibentuk oleh hukum langsung berubah menjadi pedang cahaya emas. Pedang cahaya emas adalah model hukum, dan kekuatan emas adalah bilahnya. Saat terbentuk, ia menebas tombak panjang di depannya. Kekuatan dahsyat yang mengandung kekuatan hukum mengalir keluar dari bilah pedang. Aura mengerikan mengaduk kekosongan, dan ruang hancur dan menghilang saat pedang panjang itu bergerak maju. Ledakan. Tombak panjang dan pedang emas saling beradu, menghasilkan suara keras. Kekosongan hancur karena benturan itu, dan kekuatan dahsyat mulai menimbulkan malapetaka. Di sekitar mereka, semua orang berseru dan mundur. 1127. Orang yang bergegas keluar adalah Jin Lingqi. Wajahnya penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Semua orang mundur. Setelah melihat Jin Lingqi bergegas keluar, ekspresi mereka langsung berubah. Meskipun mereka tidak percaya bahwa Zichen, yang mengambil inisiatif untuk menyerang, akan mati karena serangan ini, mereka tidak dapat menahan rasa gugup. Energinya masih berkobar. Zichen melangkah maju. Jubah hitamnya berkibar, dan rambut hitamnya menari liar. Ekspresinya dingin dan acuh tak acuh. Pola api pada tombak di tangannya samar-samar menunjukkan tanda-tanda bersinar. Zichen keluar tanpa cedera. Konfrontasi dengan Jin Lingqi tadi dianggap seri. Orang harus tahu bahwa serangan Jin Lingqi mengandung kekuatan hukum. Mereka yang berada di bawah kekuatan hukum seperti semut, tetapi dia tidak memiliki sedikitpun keuntungan. Dari ekspresinya, dapat dilihat seberapa besar Zichen telah berkembang. Kau, bagaimana kau bisa sekuat itu? Jin Lingqi benar-benar kehilangan ketenangannya. Keterkejutan di wajahnya tidak hilang untuk waktu yang lama. Serangannya tadi dipatahkan oleh kekuatan kasar Zichen. Bahkan kekuatan hukum tidak dapat menghalangi serangan ini. Zichen tidak mengatakan apa-apa. Dia memegang tombak dan melesat maju lagi. Sayap petir di punggungnya mulai bergetar, memperlihatkan kecepatannya yang luar biasa. Dalam sekejap, Zichen tiba di depan kolam Jin Ling. Tombak di tangannya tiba-tiba menghantam. Jin Lingqi menunjuk dengan kedua tangannya dan memanggil kekuatan hukum lagi, membentuk perisai bundar emas di depannya. Setelah melihat kekuatan Zichen, dia mulai memilih untuk bertahan daripada mengambil inisiatif untuk menyerang. Sikap bertahan Jin Lingqi menimbulkan kegemparan. Suara mendesing. Tombak Zichen tidak mengenai perisai bundar itu. Sosoknya menghilang di saat berikutnya. Ketika dia muncul kembali, dia berada di belakang Jin Lingqi. Tombak di tangannya diangkat tinggi-tinggi, dan dia membantingnya ke bawah lagi. Jin Lingqi segera menangkap lintasan pergerakan Zichen dan mengerahkan kekuatan hukum untuk melanjutkan pembelaannya. Dia melesat beberapa kali, tetapi Jin Lingqi tetap berdiri diam. Zichen mengandalkan kecepatannya yang ekstrim untuk terus muncul di sekitarnya, tetapi dia tidak melancarkan satu serangan pun. Di langit, hanya ada kilatan cahaya dan bayangan. Kecepatannya cepat, tetapi tidak ada tabrakan energi. Banyak orang yang bingung. Mengapa Zichen tidak bertarung? Pemimpin sekte, apa yang kau sembunyikan? Kenapa kau tidak bertarung? Ada lebih dari seratus ribu orang di lapangan. Tentu saja, ada banyak yang tidak mengerti. Karena tingkat kultivasi mereka tidak cukup tinggi, mereka tidak dapat memahami arti dari pertempuran ini. Namun, para prajurit tahap asal mula bumi itu mengerti. Melihat Zichen, yang terus-menerus mengubah posisinya, mereka menjadi semakin serius. Zichen belum melancarkan serangan itu karena dia tidak ingin membuat tabrakan yang gegabuh. Dia mencari kesempatan yang tepat. Begitu dia memanfaatkan kesempatan itu, Jin Lingqi akan terbunuh atau terluka parah. Dia baru mencapai alam Yuan manusia, tetapi dia menekan Jin Lingqi sampai-sampai dia hanya bisa membela diri. Jika Zichen berhasil menembus alam Yuan bumi, bukankah dia akan mampu membantai Jin Lingqi? Mereka tahu bahwa Zichen memiliki potensi besar. Pada saat ini, setelah mencapai lingkaran penuh Yuan manusia, meskipun dia belum berada di alam Yuan bumi, dia memiliki status sebagai seorang pejuang alam Yuan bumi. Di dunia ini, tidak ada yang berani meremehkannya lagi. Tentu saja, tidak ada yang akan meremehkan Sekte Wu Ji. Melihat sosok Zichen masih bersinar di langit, Gu Siu berkata, Zichen, ini tidak berguna. Seorang pejuang alam Yuan bumi dapat memanipulasi aturan. Di bawah aturan, semuanya dapat dilihat dengan jelas. Bahkan jika kamu memiliki kecepatan ekstrim, jalur gerakanmu masih di bawah kendali aturan. Benar sekali, jika kau ingin menggunakan cara ini untuk melawanku, kau tidak akan menemukan kesempatan bahkan jika kau kelelahan sampai mati. Jin Lingqi tertawa. Sosok Zichen muncul. Dia menatap dingin ke arah Jin Lingqi dan berkata, sepertinya aturannya memang misterius. Tapi kalau begitu, mari kita bersaing dengan kekuatan nyata. Begitu dia selesai berbicara, Zichen mengayunkan tombaknya ke arah Jin Lingqi. Kekuatan yang sesungguhnya. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, kamu hanya berada di alam Yuan manusia. Selama aku memilih untuk bertahan, kamu tidak akan mampu menerobos. Jin Lingqi tertawa meremehkan dan memerintahkan perisai untuk memblokir. Peng! Tombak itu jatuh. Kekuatan dahsyat meledak, tetapi perisainya hancur. Ekspresi Jin Lingqi berubah. Dia menyingkirkan semua kesombongan di wajahnya dan mengambil kesempatan itu untuk mundur. Di tempat energi itu bersentuhan, lubang hitam spasial lain muncul. Energi mengerikan itu terus menimbulkan malapetaka. Kau memang punya trik, tapi kenapa? Kau bisa menembus pertahananku, tapi kau tidak bisa melukaiku, teriak Jin Lingqi. Zichen melangkah keluar dari energi penghancur. Tanpa berkata apa-apa, dia bergegas maju dan menghantam dengan tombaknya lagi. Suara siulan tajam terdengar. Kekuatan tombak itu ternyata lebih kuat dari sebelumnya. Jin Lingqi mundur beberapa langkah dan membentuk segel dengan tangannya. Meskipun dia mengatakan tidak peduli, saat menghadapi serangan Zichen, dia tetap harus bertahan dengan sekuat tenaga. Kekuatan aturan berkumpul di sekelilingnya dan membentuk pertahanan di depannya lagi. Ledakan. Tombak itu jatuh. Pertahanannya hancur lagi, dan Jin Lingqi terdorong mundur lagi. Keduanya bertarung dengan sengit. Zichen tampak kuat, memaksa Jin Lingqi mundur dan menekannya. Namun, dia tidak bisa membunuhnya secara efektif. Semuanya seperti yang dikatakan Jin Lingqi. Dia punya aturan untuk membela diri. Serangan Zichen hanya bisa melanggar aturan, tetapi tidak bisa melukainya. Jika mereka terus bertarung seperti ini, aura Zichen akan menjadi semakin kuat. Namun, itu tidak membantunya untuk membunuh. Zichen terbiasa bertarung dengan tinjunya di atas daging. Gaya bertarung seperti ini yang tidak bisa membunuh orang membuatnya merasa bosan. Namun, dia tidak tahu bahwa saat ini, di mata orang lain, Zichen sedang menekan Jin Lingqi. Dia sudah menjadi eksistensi seperti dewa, yang sangat mengejutkan mereka. Terutama para pejuang alam Yuan Bumi yang tidak sekuat Jin Lingqi. Wajah mereka pucat. Karena Zichen mampu menekan Jin Lingqi sampai-sampai dia tidak bisa melawan, itu berarti dia bisa membunuh mereka dengan kekuatannya sendiri. Begitu mereka berhadapan dengan Zichen, mereka pasti akan mati. Ha! Zichen berteriak. Setelah menyerang dengan sekuat tenaga, esensi, Qi, dan jiwanya akhirnya mencapai puncaknya. Kekuatan dalam tubuhnya seperti air pasang, dengan gila-gilaan menyerbu ke arah tombak itu. Kemudian, pola api pada tombak itu mulai bersinar. Bunga-bunga menyala satu demi satu. Kekuatan dahsyat terpancar dari tombak itu. Pada saat yang sama, ketika Zichen merasakan kekuatan itu, dia juga merasakan bahwa ada titik kritis dalam kekuatannya. Ini adalah penghalang yang akan dihadapi seseorang ketika kekuatannya benar-benar mencapai batasnya. Yang membentuk penghalang ini adalah hukum. Pada saat ini, Zichen dapat dengan jelas merasakan bahwa ini adalah serangan terkuat yang dapat dilepaskannya pada levelnya saat ini. Jika dia ingin meningkatkan kekuatan serangannya lebih jauh, dia harus menembus penghalang kekuatan. Dan untuk menembus penghalang kekuatan, dia harus memahami hukum. Pada saat itu, sudah waktunya baginya untuk membuat terobosan. Zichen mengayunkan tombaknya ke bawah. Serangannya sama seperti sebelumnya. Namun, di mata yang lain, serangan ini terasa sempurna secara alami. Merasakan serangan yang tidak biasa ini, ekspresi Jin Lingqi berubah drastis. Dia benar-benar bisa merasakan ancaman kematian dari aura ini. Meskipun dia tidak percaya bahwa serangan ini benar-benar dapat membunuhnya, dia tetap mempercayai intuisinya. Dia meraung, dan pada saat yang sama, mengaktifkan kekuatan aturan untuk membentuk lapisan pertahanan. Ledakan. Serangan dahsyat ini berhasil mendarat, dan seluruh pertahanan Jin Lingqi langsung hancur. Namun, kali ini, serangan Zichen terlalu kuat dan terlalu ganas. Jin Lingqi bahkan tidak sempat mundur atau menghindar. Setelah tombak itu menghancurkan aturan, tombak itu mendarat di dada Jin Lingqi. Dengan suara retakan, dada Jin Lingqi langsung amruk. Pada saat yang sama, suara tulang patah terdengar. Jin Lingqi terlempar dan batuk darah. Ada potongan organ dalamnya di dalam darah. Serangan ini telah menyebabkan kerusakan besar pada Jin Lingqi. Mengerikan? Ini benar-benar mengerikan. Apakah keajaiban origen manusia membunuh origen bumi akan terjadi hari ini? Ini tidak bisa dipercaya. Dia benar-benar melukai Jin Lingqi. Serangan dahsyat Zi Chen menimbulkan seruan. Para kultifator Sekte Wu Ji bahkan lebih bersemangat. Serangan tadi membuat orang merasa sempurna. Bahkan tampaknya telah menyentuh batas aturan. Zi Chen ini benar-benar mengerikan. Para kultifator alam asal bumi merasakannya dengan jelas. Mereka bisa merasakan kengerian serangan Zi Chen tadi. Cedera Jin Lingqi juga merupakan indikasi jelas tentang betapa mengerikannya serangan itu. Di pihak aliansi, ekspresi semua orang berubah ketika mereka melihat Jin Lingqi terluka parah. Setelah melancarkan serangan sekuat itu, Zi Chen dalam suasana hati yang baik. Pada saat yang sama, kondisi mentalnya masih meningkat. Ia yakin bahwa serangan berikutnya akan lebih mengerikan daripada serangan sebelumnya. Namun, saat kekuatan tombak itu dicurahkan ke dalamnya, dan ia bertemu dengan penghalang dari sebelumnya, ia tidak bisa menjadi lebih kuat lagi. Ledakan. Dengan kecepatan penuh, Jin Lingqi sekali lagi menahan serangan yang telah mencapai batasnya ini. Dadanya hampir tertusuk, tetapi kekuatan dahsyat itu menembus tubuhnya dan menghancurkan semua organ dalamnya. Setelah terlempar beberapa ratus meter, dia jatuh ke tanah. Dua serangan sempurna Zi Chen memainkan peran penting. Pemimpinnya, Jin Lingqi, benar-benar dikalahkan. Jika ini terus berlanjut, Jin Lingqi akan mati. Berhenti, berhenti berkelahi. Teriak para kultifator alam asal bumi dari aliansi. Dua dari mereka bergegas menuju Jin Lingqi. Berhenti berkelahi. Kenapa kita harus berhenti berkelahi? Apakah hanya kalian yang diizinkan membunuh sesuka hati dan bukan orang lain? Saat suara dingin itu terdengar, kera iblis dan tubuh sempurna melangkah maju dan menghentikan dua kultifator alam asal bumi. Tubuh sempurna memegang kapak hitam dan menebas seorang kultifator alam asal bumi. Kapak itu mengandung banyak kekuatan. Setiap kali mendarat, kapak itu seperti gunung. Kultifator alam asal bumi itu terpaksa mundur. Adapun si kera iblis, ia terus mengayunkan tongkat hitamnya dan menghantam ke depan berkali-kali. Kedua kultifator alam asal bumi terpaksa mundur karena serangan bertubi-tubi. Mereka tidak bisa maju untuk membantu. Sosok Zhang Haotian menghilang di suatu titik. Ketika semua orang menyadarinya, niat membunuh yang gila meledak dari suatu tempat di langit. Dia muncul dengan pedang batu dan menusukkannya ke dalam kehampaan. Kekosongan itu ditembus oleh serangannya. Pedang batu itu bertemu dengan bilah tajam. Kedua sisi itu bertabrakan dan suara nyaring meletus. Kemudian, sosok Zhang Haotian menghilang. Dalam sekejap, tiga orang kultifator alam asal bumi menyerang, tetapi mereka dihentikan oleh trio Zichen. Ketiganya hanya berada di alam asal fana. Setelah tiga kultifator alam asal bumi dihentikan, serangan ketiga Zichen pun tiba. Serangan itu juga sempurna. Serangan itu menembus lapisan pertahanan dan mendarat di Jin Lingqi. 1128 Di bawah serangan sempurna Zichen, energi nomologis itu sepenuhnya musnah. Jin Lingqi yang terluka parah tidak mampu lagi melawan. Energi yang kuat mengalir melalui tombak dan masuk ke tubuhnya. Ekspresi Jin Lingqi menunjukkan keterkejutan dan ketakutan. Ia bisa merasakan kematian menghampirinya. Ia mengulurkan tangannya, memegang tombak itu erat-erat, dan berusaha keras untuk mencabutnya. Ia ingin mencegah energi itu menyerang tubuhnya. Ia mencoba beberapa kali tetapi tidak berhasil. Energi yang kuat menenggelamkan kesadarannya. Kemudian kesadarannya menghilang dan dia meninggal. Jin Lingqi terbunuh oleh tiga serangan sempurna Zichen. Zichen mengayunkan tombak di tangannya, berniat menghancurkan tubuh Jin Lingqi. Sebuah suara tiba-tiba terdengar, menghentikan langkah Zichen selanjutnya. Jangan hancurkan tubuhnya. Aku masih bisa memperbaiki beberapa fragment nomologis. Suara itu berasal dari puncak pemurnian obat. Itu berasal dari roh kuali. Dengan jentikan tangannya, Zichen menjentikan ujung tombaknya, melemparkan mayat Jin Lingqi ke arah puncak alkimia. Tutup kuali pil abadi terbuka dengan keras, dan seberkas api melesat keluar, menyelimuti Jin Lingqi. Kemudian, api itu menariknya ke dalam kuali pil, dan tutup kuali pil itu tertutup dengan keras. Setelah menahan Jin Lingqi, suara roh kuali terdengar lagi. Fragmen nomologis akan sangat berguna bagi kalian semua dalam menerobos ke alam asal bumi. Karena ada begitu banyak ahli alam asal bumi di sini, sebaiknya kalian mendapatkan sebanyak mungkin. Kematian Jin Lingqi telah mengejutkan banyak orang. Mata mereka dipenuhi ketakutan saat mereka melihat Zichen. Namun, apa yang dikatakan roh kuali selanjutnya membuat darah mereka membeku. Mereka tidak menginginkan apapun selain melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Zichen hanya membunuh orang, namun kaudron spirit memurnikan orang. Para ahli alam asal bumi ini ingin melarikan diri tetapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa. 37 ahli alam asal bumi telah mengepung mereka. Selain itu, kera iblis, tubuh sempurna, dan yang lainnya juga menatap dingin para ahli alam asal bumi ini. Tyron tidak bergerak. Dia tampaknya merasa bahwa statusnya sebagai Master Sekte terlalu mulia. Memusnahkan ahli alam asal bumi. Memusnahkan ahli alam asal bumi. Seperti yang diharapkan dari seorang tokoh legendaris. Dia telah menciptakan keajaiban lain hari ini. Ini tidak bisa dipercaya. Ini terlalu mengejutkan. Master Sekte sangat kuat. Hiduplah Master Sekte. Kematian kolam nol emas dan fakta bahwa kolam itu telah disempurnakan membuat semua orang tercengang. Para pembudidaya Sekte tanpa batas bahkan mulai bersorak keras. Zichen menyapukan pandangannya yang acu-ta'acu ke sekitar 20 ahli alam asal bumi di depannya. Niat membunuh terpancar di matanya saat dia berkata dengan suara dingin, karena Roh Kuali mengatakan bahwa kalian berguna, kalian semua boleh tinggal di sini. Begitu selesai berbicara, Zichen tiba-tiba melangkah maju tiga langkah. Kemudian, dia mengayunkan tombaknya ke suatu titik di udara. Peng! Dengan suara keras, udara hancur berkeping-keping. Sebuah bila energi hitam pekat hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, seorang pembunuh Earth Origin Stage terlempar keluar dari udara. Wajahnya ditutupi kain hitam, dan matanya jelas dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan, seolah-olah dia tidak menyangka Zichen akan mampu menemukannya. Namun, Zichen segera melancarkan serangan lainnya. Serangan itu sempurna. Serangan dahsyat itu menembus udara dan mendarat di dada pembunuh Earth Origin Stage. Pertahanan hukum yang baru saja ia bangun langsung hancur. Pada saat yang sama, tubuhnya dilempar terbang oleh Zichen. Selama proses itu, pembunuh itu terus-menerus batuk darah. Kain hitam yang menutupi wajahnya sudah basah oleh darah. Aku akan memberikannya padamu. Ingat untuk menangkapnya. Suara acuh-ta'acuh Zichen terdengar saat pembunuh berpakaian hitam itu terpental. Di puncak penyulingan obat, tutup kuali yang baru saja ditutup terbuka sekali lagi. Segera setelah itu, dua naga api bergegas keluar dari kuali dan melingkari satu sama lain. Kekuatan pembunuh itu jelas jauh lebih lemah daripada Golden Zero Pond. Setelah menerima serangan sempurna Zichen, dia setengah mati. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi menahan naga api dan terseret ke dalam kuali. Dalam waktu kurang dari satu menit, aliansi telah kehilangan dua ahli tahap asal bumi. Yang paling penting, Zichen adalah satu-satunya yang menyerang Zichen. Hidup Zichen. Hidup Master Sekte. Master Sekte, aku mencintaimu. Suasana menjadi sunyi senyap. Semua orang terkejut dengan kekuatan Zichen. Namun, anggota Sekte abadi tidak peduli. Mereka adalah orang pertama yang memecah keheningan. Mereka begitu bersemangat hingga melompat-lompat dan berteriak. Beberapa kultifator wanita tidak dapat menahan diri untuk tidak kehilangan ketenangan mereka? Apakah kamu melihatnya? Apa itu bos? Ini adalah bos sungguhan. Kekaguman Gutai dan yang lainnya terhadap Zichen telah mencapai tingkat yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Mengikuti gelombang seruan, wajah para penggarap di pihak aliansi menjadi semakin pucat. Mereka tidak menyangka Sekte abadi akan memiliki bala bantuan. Namun, mereka tidak menyangka Zichen akan tumbuh begitu cepat. Hanya dalam setahun, dia memiliki kekuatan untuk membunuh seorang ahli tahap asal bumi. Tatapan mata dingin Zichen tertuju pada aliansi itu. Dia berkata dengan acuh tak acuh, hari ini, tidak ada yang bisa pergi. Seorang kultifator tahap asal mula bumi memaksakan senyum dan berkata, Master Sekte Zichen, ini, ini salah paham. Benar sekali, Master Sekte Zichen, ini salah paham. Ini benar-benar salah paham, kata yang lain. Zichen menatap mereka dan berkata dengan serius, sudah ku bilang aku tidak akan terancam oleh kalian, dan aku tidak akan berkompromi. Hari ini, terlepas dari apakah ini salah paham atau tidak, kalian semua akan mati. Kalian tidak hanya akan mati, tetapi selama masih dalam kekuasaanku, aku juga akan mengunjungi pasukan utama kalian dan menemukan beberapa orang jenius untuk menguji seni bela diri mereka. Kata-katanya yang biasa saja penuh dengan ancaman. Terlebih lagi, ini adalah manusia pertama di seluruh benua langit bela diri yang berani mengancam tujuh kekuatan utama. Tidak ada yang akan merasa senang diancam seperti ini, tetapi pada saat ini, mereka tidak berani membantah karena begitu mereka membantah untuk melindungi harga diri mereka, mereka pasti akan kehilangan nyawa mereka. Meskipun ada saat-saat ketika harga diri lebih berharga daripada kehidupan dan perlu dilindungi dengan nyawa seseorang, sekarang jelas bukan saatnya. Zichen, Master Sekte Zichen, semuanya bisa didiskusikan. Senyum kultifator tahap asal mula bumi itu lebih buruk daripada menangis, tetapi dia tidak punya pilihan selain tersenyum di depan Zichen. Selama bertahun-tahun ini, kau telah membuatku repot berkali-kali, dan aku telah berkompromi denganmu berkali-kali. Namun pada akhirnya, kau merasa bahwa membunuhku tidaklah cukup, dan kau ingin menargetkan Sekte Abadi milikku. Jika menghindari dan berkompromi benar-benar tidak dapat menyelesaikan masalah, maka sebaiknya kita hadapi saja. Mari kita lihat siapa yang akan selamat pada akhirnya. Suara Zichen masih dingin. Itu sebabnya aku tidak akan berkompromi lagi. Tentu saja, aku tidak akan membiarkanmu kembali dan membawa lebih banyak orang ke sini. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan sekarang adalah membunuhmu. Setiap kali aku membunuhmu, musuhku akan berkurang satu di masa depan. Karena kemusuhku, tidak ada alasan bagiku untuk membiarkanmu pergi. Zichen mengangkat satu tangan dan kemudian menebas ke bawah. Bunuh. Jangan biarkan satu pun hidup. Membunuh. Bunuh. Bunuh bajingan-bajingan ini. Bunuh bajingan-bajingan dari lima elemen ini. Teriakan memekakkan telinga terdengar saat aura kuat mulai dilepaskan. Pada saat ini, pasukan binatang Sekte Abadi bergerak dan menyerang pasukan aliansi. Tubuh sempurna, kera iblis, dan yang lainnya bergerak. Mereka melepaskan aura kuat di sekitar tubuh mereka. Naga harimau, naga buas, dan harimau ilahi terbang telah membubung ke langit. Sebuah hantu besar muncul di belakang mereka, dan aura tirani mulai menyebar di antara langit dan bumi. Mungkin karena terpengaruh oleh perkataan Zichen, atau mungkin karena isyarat biksu itu, para biksu tua itu juga mulai memancarkan cahaya Buddha yang paling murni. Meskipun mereka sudah tua, kekuatan mereka tidak berkurang sedikitpun. Para ahli Buddha melepaskan aura mereka. Ini adalah tanda bahwa mereka akan menyerang. Orang-orang dari pavilion bulan cahaya dan Sekte Piao-Miao juga bergerak. Tujuh ahli ras kuno juga melepaskan aura yang kuat. Pertarungan kacau yang melibatkan puluhan kultifator tahap asal bumi akan segera terjadi. Suasana menjadi tegang, dan pertempuran akan segera terjadi. Wajah para kultifator dari berbagai faksi besar tampak pucat. Meskipun pertempuran belum dimulai, kekalahan sudah menjadi fakta. Namun, pada saat berikutnya, aura ganas yang menyelimuti semua aura kuat muncul. Aura ini seperti aura yang hanya ada di langit dan bumi. Aura ini sangat kuat dan menakutkan. Kemanapun aura itu lewat, jantung semua orang berdebar dan bergetar. Di bawah selubung aura ini, semua orang, termasuk para kultifator tahap asal mula bumi, merasa bahwa nyawa mereka terancam. Seolah-olah aura ini dapat membunuh mereka hanya dengan satu pikiran. Ini adalah tahap asal langit. Tahap asal langit, itulah aura tahap asal langit. Mengapa ada seorang kultifator tahap asal langit di sini? Di bawah aura ini, ekspresi semua orang berubah. Tidak ada yang bisa tetap tenang. Bahkan Zichen, yang memiliki niat untuk membunuh, merasakan jantungnya berdebar-debar. Pada saat ini, tidak seorang pun tahu dari mana ahli yang melepaskan aura tahap asal langit ini berasal, jadi tidak seorang pun berani bergerak. Saya katakan, apakah menyenangkan bertarung dan membunuh seperti ini? Suara tua terdengar dari kejauhan. Sesaat kemudian, seorang lelaki tua muncul di tengah medan perang. Seolah-olah dia telah berteleportasi. Lelaki tua itu mengenakan kain goni. Wajahnya penuh kerutan, dan matanya keruh. Dia tampak sangat biasa, tetapi lelaki tua biasa ini memiliki kekuatan tahap asal langit. Auranya saja sudah cukup untuk menghentikan pertempuran yang akan segera terjadi. Ketika lelaki tua itu muncul, semua orang di medan perang dengan hormat menyambutnya. Zichen dan yang lainnya sangat berhati-hati. Mereka bahkan sedikit takut. Kultifator tahap asal langit yang muncul entah dari mana ini mungkin berasal dari vaksi besar. Baru saja, dia tidak peduli dengan kelompok besar dan bisa membunuh sesuka hatinya. Namun, di depan seorang kultifator tahap asal langit, dia tidak berani bergerak sama sekali. Dia jinak seperti domba. Bolehkah aku bertanya dari mana asalmu, senior? Seorang kultifator tahap asal bumi dari sebuah vaksi besar membungkuk dan bertanya dengan penuh semangat. Sekte Uji bahkan tidak memiliki seorang kultifator tahap asal bumi, jadi wajar saja jika mereka tidak memiliki seorang kultifator tahap asal langit. Oleh karena itu, kultifator tahap asal bumi menduga bahwa orang ini berasal dari pihak mereka. Lelaki tua itu menatap kultifator tahap asal mula bumi. Dalam suaranya yang tua, ada sedikit nada acuh-ta'acuh. Ia berkata, Jangan khawatir, aku bukan dari golongan besarmu. Ketika kultifator tahap asal mula bumi mendengar kalimat pertama, dia menjadi semakin bersemangat. Dia ingin melompat dan menunjuk hidung Zichen serta mengutuknya. Namun, ketika dia mendengar kalimat kedua, hatinya langsung menjadi dingin. Jika kau benar-benar ingin tahu dari mana asalku, aku harus dianggap sebagai seseorang dari daerah ini. Jika kau benar-benar ingin tahu dari mana asalku, maka aku juga dianggap sebagai seseorang dari Sekte Uji. Orang tua itu berkata lagi, 1129. Senior, apakah anda dari Sekte Uji? Zichen membungkuk kepada lelaki tua itu dan bertanya dengan penuh semangat. Suasana hatinya mirip dengan kultifator alam yuan bumi. Anak kecil, jangan terlalu senang. Dulu aku hanya anggota Sekte Uji, bukan Sekte Uji saat ini. Saat itu, aku hanya murid luar Sekte Uji. Pada akhirnya, aku dikeluarkan dari Sekte. Aku tidak pernah punya kesan yang baik tentang Sekte Uji. Ekspresi gembira Zichen langsung membeku. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Ekspresinya menjadi sangat menarik. Adapun para kultifator alam yuan bumi, mereka tentu saja tidak berani mengatakan apapun. Namun, mereka masih agak senang. Bagaimanapun, mereka telah dikeluarkan dari Sekte tersebut. Mereka tidak memiliki kesan yang baik terhadap Sekte Uji. Berpikir bahwa lelaki tua itu ada di sini untuk membalas dendam, mereka juga diam-diam terkejut. Seorang murid luar yang dikeluarkan dari Sekte tersebut dapat mencapai alam surga yuan. Seberapa kuat Sekte Uji di masa lalu? Aku tidak punya hubungan apapun dengan kalian berdua. Aku hanya seorang lelaki tua yang menunggu kematian. Namun, pertarungan dan pembunuhan kalian terlalu berisik. Itu memengaruhi kualitas hidupku, jadi aku harus bangkit. Di lapangan, hanya lelaki tua itu yang berbicara. Bahkan jika mereka menebak arti kata-katanya, tidak ada yang berani berbicara gegabuh. Orang tua itu melihat ke arah kekuatan besar dan berkata, meskipun sifat tak tahu malu kalian sudah dikenal di benua langit bela diri selama bertahun-tahun, seharusnya ada batasnya. Sekarang ras iblis menyerbu, kalian orang-orang kecil tidak membunuh iblis untuk meningkatkan kekuatan kalian. Sebaliknya, kalian menghabiskan waktu untuk bertarung satu sama lain. Memang benar bahwa setiap generasi lebih buruk dari sebelumnya. Jika ini terus berlanjut, ketika kekacauan besar tiba, mungkin para penguasa benua langit bela diri akan menghadapi bahaya perombakan. Semua kultifator alam yuan bumi menundukkan kepala, tidak berani mengatakan sepatah katapun. Jika kata-kata ini diucapkan oleh orang lain, mereka pasti akan mendengus dengan jijik. Mereka bahkan mungkin akan melawan mereka sampai mati. Namun, kata-kata ini datang dari seorang kultifator alam yuan surga. Tidak ada yang berani membantah. Zichen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya kepada lelaki tua itu, senior, apakah anda di sini untuk menghentikan pertarungan ini? Orang tua itu menatap Zichen dan berkata, aku tahu kau merasa dirugikan. Kau telah lama ditekan, dan sekarang kau akhirnya memiliki kekuatan untuk menunjukkan kekuatanmu. Namun, yang ingin kukatakan adalah bahwa aku tidak hanya di sini untuk menghentikan pertarungan ini, aku juga di sini untuk menghentikan pertarungan yang akan terjadi. Dengan kata lain, aku di sini untuk menengahi. Wajah Zichen dipenuhi dengan ketidakpuasan, senior, apakah menurutmu mereka cukup tidak tahu malu untuk menengahi? Tentu saja, mungkin sekarang, tetapi begitu mereka meninggalkan tempat ini, mereka akan menyesalinya. Dalam beberapa hari, sekelompok ahli akan datang dan menyapu Sekte Wu Ji. Orang tua itu sama sekali tidak mempermasalahkan kekasaran Zichen. Dia tersenyum dan berkata, itu semua sudah berlalu. Sekarang, aku di sini untuk menengahi. Jika aku bilang aku bisa menengahi, maka aku bisa. Ini adalah janji seorang kultifator alam Yuan Surga. Secara logika, semua orang harus mempercayainya. Namun, Zichen tidak. Dia telah melihat banyak kultifator alam Yuan Surga, dan dia bahkan telah melihat mereka mati dengan matanya sendiri. Oleh karena itu, ketika seorang kultifator alam Yuan Surga muncul, dia dapat menghormati dan takut padanya, tetapi dia tidak akan terintimidasi. Oleh karena itu, Zichen membungkuk kepada lelaki tua itu lagi, dan berkata dengan hormat, Senior, Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi ada kultifator alam Yuan Surga di pasukan itu. Kalimat ini bisa dianggap sebagai peringatan, tetapi bisa juga dianggap sebagai penghinaan. Itu berarti bahwa pihak lain juga memiliki kultifator alam Yuan Surga. Menurutmu siapa dirimu yang bisa menjadi penengah hanya karena kamu berkata begitu? Orang tua itu tertawa terbahak-bahak, Anak kecil, bahkan kau tahu tentang ini, apalagi aku. Aku tidak hanya tahu bahwa mereka memiliki kultifator alam Yuan Bumi, aku juga tahu bahwa ketika kau dipenjara di Istana Dewa Petir, kau melihat sendiri kemunculan artefak penentang surga. Kau melihat artefak penentang surga membunuh seorang kultifator alam Yuan Surga. Pikiran Zichen sangat terguncang, dan dia menatap lelaki tua itu dengan kaget. Orang tua itu berkata, Jangan khawatir. Bahkan beberapa kekuatan besar di masa lalu akan memberiku sedikit muka, apalagi sekarang. Setelah Istana Dewa Petir menghilang sekali lagi, para kultifator alam Yuan Surga mereka telah meninggalkan dunia ini untuk mencari kekuatan yang lebih kuat. Bahkan sebagian besar kultifator alam Yuan Bumi telah pergi. Mereka yang tertinggal adalah mereka yang takut mati. Seolah merasa pernyataan itu tidak benar, lelaki tua itu menambahkan, tentu saja ada juga yang sudah pensiun. Kelompok biksu tua itu menyatukan kedua telapak tangan mereka, memejamkan mata, dan menarik cahaya Buddha ke sekujur tubuh mereka. Mereka tidak mengomentari apakah pernyataan ini benar atau salah. Tentu saja, pernyataan ini tidak sepenuhnya benar, tetapi tidak ada yang berani membantahnya saat ini. Semua orang yang hadir bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Hanya Zichen yang merasa itu tidak adil, dan berani berbicara kepada seorang kultifator alam Yuan Surga dengan nada seperti itu. Setelah menerima janji lainnya, Zichen menangkupkan tinjunya dan membungkuh, lalu berkata dengan hormat, karena senior yakin, maka semuanya akan bergantung pada senior. Aku akan mempertaruhkan nyawa ratusan ribu orang di sekte abadi pada senior. Anak kecil, jangan mencoba bermain trik di hadapanku. Karena lelaki tua ini bersedia muncul, tentu saja aku tidak akan menyakitimu. Zichen tersenyum meminta maaf, dan berkata, masalah ini menyangkut kehidupan ratusan ribu orang. Senior adalah sosok yang agung dan perkasa, dan aku hanyalah manusia yang berjalan di dunia fana. Tentu saja, aku tidak bisa mengabaikannya. Sanjungan ini sangat ampuh bagi lelaki tua itu, dan dia tertawa terbahak-bahak. Zichen, yang baru saja mengatakan bahwa dia tidak akan diancam dan tidak akan berkompromi, kini telah mengalah. Namun, tidak ada seorang pun di sekte abadi yang menyalahkan Zichen. Sebaliknya, mereka semakin memuja Zichen, dan merasakan rasa memiliki yang lebih besar terhadap sekte abadi. Ini karena Zichen berada di bawah tekanan besar untuk berunding dengan seorang kultifator alam Yuan Surga untuk mereka. Ini membuktikan bahwa Zichen peduli dengan setiap orang di sekte abadi. Bos, seperti yang diharapkan dari bos, dia tahu kapan harus mengalah dan kapan harus berdiri tegak. Dia bahkan memikirkan semua murid di sekte. Tidak, aku ingin bergabung dengan sekte abadi. Gutai dan orang luar lainnya semakin mengagumi Zichen. Baiklah, kalian semua boleh pergi sekarang. Kembalilah dan cari seseorang yang bisa berbicara. Katakan kepada mereka bahwa aku, Li Dao Xing, memanggil mereka ke sini untuk membicarakan perdamaian. Sambil berbicara, lelaki tua itu melambaikan tangannya, memberi isyarat agar mereka pergi. Jangan, senior. Mereka belum bisa pergi, kata Zichen buru-buru. Apa? Apakah menurutmu mereka tidak akan kembali jika mereka pergi? Atau apakah menurutmu lelaki tua ini berbohong kepadamu? Lelaki tua itu sedikit tidak puas. Senior, Anda salah paham. Maksud saya, mereka belum bisa pergi. Mereka semua adalah sandera. Sandera, orang tua itu menatap Zichen dengan bingung. Yang lain juga bingung. Mengapa semua orang ini di sandera? Apakah mereka sedang berunding untuk mendapatkan keuntungan dari perundingan damai? Senior, Anda adalah makhluk yang agung dan perkasa. Anda bisa datang dan pergi sesuka hati, tetapi kami tidak bisa. Kami tetap manusia, dan manusia perlu hidup. Hari ini, kami menghadapi tujuh vaksi dan klan pembunuh. Itu setara dengan dikelilingi oleh delapan vaksi. Jangan bicara tentang seberapa besar kerugiannya. Hanya memobilisasi pasukan ini membutuhkan banyak usaha dan sumber daya. Tidakkah menurut Anda mereka seharusnya tidak mengungkapkan rasa terima kasih mereka? Tiba-tiba, Zichen mendengar transmisi suara. Oh, juga, ketika mereka datang, mereka menghancurkan semua bangunan di daerah ini untuk melampiaskan kemarahan mereka dan menunjukkan sisi jahat mereka. Sekarang, seluruh daerah itu hancur, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk membangunnya kembali sangat besar. Ini bukan sesuatu yang dapat ditanggung oleh sekte abadi kecil seperti kita. Hari ini, kami juga mengalami kerugian besar. Banyak kultifator yang mengalami trauma fisik dan mental. Mereka perlu menghabiskan sumber daya dalam waktu lama untuk pulih. Sebelumnya, ketika mereka datang, mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menghancurkan formasi. Murid yang tak terhitung jumlahnya melindungi formasi dan menderita cedera yang tak terbayangkan. Hanya untuk pulih dari cedera tersebut akan membutuhkan sejumlah besar sumber daya. Tercengang. Semua orang tercengang. Mereka menatap Zichen, yang berbicara dengan penuh semangat dan keyakinan di langit, tetapi mulutnya penuh omong kosong. Seolah-olah dia bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Mereka merasa seolah-olah sedang melihat orang yang berbeda. Sekarang, Zichen seperti pedagang yang tidak bermoral. Dia tidak lagi memiliki aura arogan seorang pemimpin sekte atau aura arogan yang telah menyapu bersih ribuan gadis. Hanya ada satu aura di tubuh Zichen saat ini, yaitu sikap tidak tahu malu. Tak tahu malu. Benar-benar tak tahu malu. Dalam hal tidak tahu malu, ada tiga orang yang lebih terkenal. Mereka adalah tubuh sempurna, biksu baik dan jahat, dan wangsan. Namun, ketika mereka bertiga melihat Zichen di langit dan mendengar kerugian yang tidak berdasar dan kompensasi yang nyata, mereka menyadari betapa rendahnya alam mereka. Baru saat itulah mereka menyadari bahwa tidak tahu malu memiliki alam yang begitu dalam. Sementara mereka tersipu malu, orang-orang dari vaksi besar memiliki keinginan untuk menangis. Kami tidak melakukan apapun. Kami hanya mengucapkan beberapa patah kata, dan kami dicap idiot dan ditampar. Itu kerugian. Kami bahkan tidak melakukan apapun. Jika Anda ingin berbicara tentang perkelahian, Anda, Zichen, yang melakukannya. Namun lihatlah hasilnya. Kami kehilangan dua kultifator tahap asal mula bumi. Itu kerugian besar. Anda tidak kehilangan satu orang pun. Kerugian macam apa yang Anda alami? Benar. Sebelum kami datang, kami telah menghancurkan beberapa desa, tetapi tidak separah yang Anda katakan. Kami telah menghancurkan begitu banyak kota di seluruh wilayah, dan masih banyak hal yang menunggu untuk dilakukan. Orang-orang dari vaksi besar merasa dirugikan dan ingin menangis. Ketika lelaki tua itu mendengar omong kosong Zichen, dia merasa geli. Dia telah hidup selama bertahun-tahun, dan jarang sekali melihat orang yang tidak tahu malu seperti Zichen. Dia tertawa dan berkata, Menurut apa yang kau katakan, memang ada beberapa kerugian. Namun jika aku ingat dengan benar, sekte uji milikmu adalah sekte besar dan memiliki sumber daya yang melimpah. Tidak kalah dengan beberapa vaksi lama. Bagaimana mungkin kau tidak dapat mengambil sejumlah kecil sumber daya? Zichen berkata dengan wajah masam, Senior, dari mana kau mendengar rumor ini? Tidak hanya tidak benar, tetapi juga dibesar-besarkan. Lihatlah sekte kita, sudah puluhan tahun sejak kita membangunnya, dan sudah waktunya untuk membangunnya kembali, tetapi kita tidak memiliki sumber daya apapun, jadi kita menahannya. Lihatlah murid-muridku, bahkan para kultifator alam inti asal, dan bahkan para kultifator alam asal fanah harus bekerja di tambang. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk beristirahat atau berkultifasi. Adapun murid-murid yang lebih lemah, mereka bekerja sepanjang hari. Kita tidak memiliki sumber daya apapun, jadi kita hanya dapat melatih mereka sejak usia muda untuk mencegah mereka tertinggal dari yang lain. Bukankah seorang senior yang sangat terkenal pernah berkata bahwa burung bodoh terbang lebih dulu? Kita tidak memiliki sumber daya apapun, jadi kita hanyalah burung bodoh. 1130. Apa yang dimaksud dengan bullying? Inilah yang dimaksud dengan bullying. Apa artinya diperlakukan tidak adil? Inilah yang dimaksud dengan diperlakukan tidak adil. Apa maksudnya menindas orang lain? Jelas, inilah yang sedang dilakukan Zichen saat ini. Omong kosong, bahkan orang bodoh pun tahu bahwa semakin tua gerbang gunung, semakin baik. Ini adalah pengetahuan dasar. Beberapa sekte bangga dengan gerbang gunung mereka yang telah ada selama ribuan tahun. Namun, Zichen menggunakan pengetahuan dasar untuk menipu orang lain. Apakah dia mencoba menantang kecerdasan semua orang? Di mata sekte besar, Zichen hanyalah anjing tua yang tidak tahu malu. Mereka telah mengutuk keluarga Zichen berkali-kali di dalam hati mereka. Apa yang sedang ditambang dan Yuan dan Ren Yuan? Mereka menambang sumber daya, oke. Itu adalah sumber daya dari dunia kecil di alam tertentu. Mereka tidak punya waktu untuk bercocok tanam atau beristirahat. Jika mereka diberi dunia sekecil itu, mereka lebih suka makan dan tinggal ditambang, menambang tanpa tidur atau istirahat sampai mereka mati. Itu adalah sumber daya. Jangan bersikap tidak tahu malu. Burung kikuk itu terbang lebih dulu. Mendengar ini, semua orang sekali lagi mengutuk keluarga Zichen dalam hati mereka. Ini karena sekte Wu Ji memiliki terlalu banyak sumber daya. Sebagian besar dari mereka dapat dilatih dari orang biasa. Bagaimana ini bisa disebut miskin? Para penggarap sekte besar memiliki keinginan untuk mati. Untungnya, senior tahap asal langit ini adalah orang yang berakal sehat. Dia tahu bahwa Zichen sedang berbicara omong kosong, jadi dia memutuskan untuk tidak mendengarkannya. Kalau tidak, Zichen dapat menggunakan ini sebagai alasan untuk meminta lebih banyak sumber daya di masa mendatang ketika dia ingin bernegosiasi dengan mereka. Tentu saja, mereka percaya bahwa Zichen tidak akan mengakui bahwa ini adalah alasan. Dia akan mengatakan bahwa ini adalah bukti kompensasi. Orang tua itu tidak mau mendengarkan. Tidak ada gunanya bagi Zichen untuk mengatakannya sendiri. Jadi dia menganggup dan diam dengan patuh. Dia tidak ingin membicarakan topik ini lagi. Kemudian dia berbalik untuk melihat bala bantuan. Pada saat yang sama, dia menunjuk seorang kultifator di puncak Human Prime dan berkata, kau, kau kembali dan kirim pesan. Beri tahu pemimpin keluargamu dan pemimpin keluarga mereka untuk datang dan bernegosiasi. Kenapa aku? Kultifator Mortal Essence ini sangat bingung. Masih ada lebih dari 20 kultifator tingkat elemen di arena. Mengapa sekarang gilirannya? Selain itu, kultifator tingkat elemen tanah lebih cepat. Jadi mengapa mereka membiarkannya pergi? Tentu saja aku punya alasan untuk membiarkanmu pergi. Ingat, kaulah satu-satunya yang akan memberi tahu semua golongan. Ingat, kau harus memberi tahu mereka dengan jelas untuk membawa lebih banyak sumber daya saat kau datang. Sumber daya tersebut bisa berupa bahan pemurnian, batu roh, ramuan roh, batu yuan, dan batu yuan cair. Ingat, semakin banyak semakin baik. Selain itu, kau harus cepat karena para sandera ini, oh, sandera kedengarannya tidak baik, mereka adalah tawanan. Para tawanan ini harus membayarku untuk makanan dan penginapan mereka. Mereka semua adalah yuan fana dan bumi. Nafsu makan mereka sangat besar, dan pengeluaran harian mereka sangat besar. Sebelum Zichen sempat menyelesaikan perkataannya, kultifator alam asal manusia itu kabur. Sejujurnya, dia benar-benar ketakutan. Dia benar-benar ragu apakah Zichen akan memperhitungkan biaya perjalanan pulang pergi mereka. Jika dia menghitung semuanya satu per satu, dia tidak tahu apakah dia bisa mengganti rugi Zichen dengan semua sumber daya klan. Para prajurit, bawa senior kembali ke sekte untuk beristirahat. Ingatlah untuk melayaninya dengan baik. Zichen memerintahkan Wu Liu untuk melakukan hal ini. Pada saat yang sama, dia memperingatkan Wu Liu untuk memperlakukan orang ini sama seperti leluhurnya sendiri. Melihat lelaki tua itu pergi, Zichen menunjuk ke arah para kultifator dari vaksi lain. Kunci juga para tawanan ini. Ingat, bunuh siapapun yang berani melawan. Sekelompok orang menyerbu keluar dari sekte abadi. Entah disengaja atau tidak, mereka semua berada di alam inti-inti. Basis kultifasi mereka berada satu tingkat lebih rendah dari para tawanan. Membiarkan mereka membawa pergi para kultifator alam asal manusia sungguh menjijikan. Kontras antara Zichen dan sebelumnya terlalu besar. Hal ini membuat semua orang tercengang. Namun, seperti yang dikatakan orang-orang, ketika orang-orang menyukai atau mengagumi seseorang secara ekstrim, mereka tidak dapat melihat kekurangan orang lain sama sekali. Yang dapat mereka lihat hanyalah titik-titik cemerlang yang cemerlang. Tindakan Zichen yang tidak tahu malu membuat para kultifator alam asal bumi dari berbagai golongan besar ingin menangis. Namun, di mata orang lain, ini disebut manusiawi dan membumi. Zichen bukan lagi master sekte yang agung dan perkasa di mata mereka. Dia bukan lagi pemuda dingin yang tidak terjangkau, juga bukan sosok ajaib yang penuh dengan legenda. Sebaliknya, dia adalah orang yang berdarah daging, seperti kakak laki-laki di sebelah. Ini membuat mereka semakin mengagumi Zichen. Tentu saja, mereka semakin menyukainya. Pada suatu saat, tubuh sempurna berdiri di samping biksu itu. Keduanya menatap Zichen, yang sekali lagi menjadi angkuh dan sombong. Mata mereka dipenuhi dengan kekaguman. Mengesankan. Benar-benar mengesankan. Kerajaan yang tak tahu malu seperti itu memang layak untuk kita renungkan. Layak untuk kita pelajari dengan rendah hati. Kemudian, mereka berdua mulai berdiskusi tentang alam tanpa malu-malu. Pada saat itu, biksu mingsin datang di depan biksu baik dan jahat. Salam, master sekte. Mingsin jelas telah mengetahui identitas biksu itu sebagai master sekte. Dia sama sekali tidak terkejut. Biksu itu adalah seorang bodhisattva dan memiliki banyak hubungan dengan Buddha. Tidak seorang pun akan keberatan jika dia ingin menjadi master sekte agung, apalagi master sekte. Biksu itu menatap mingsin dan mengangguk. Esensi manusia sempurna. Ya, lumayan. Mingsin mendonga dan menatap Zichen yang jauh sebelum menatap biksu baik dan jahat. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Mingsin, apakah ada yang ingin kau katakan kepadaku? Tanya biksu itu sambil berpura-pura. Mingsin tidak langsung berbicara. Sebaliknya, dia melirik tubuh sempurna di sampingnya sebelum mengirim transmisi suara ke biksu itu. Apa? Ada hal baik seperti itu? Serius. Sang pendeta kehilangan ketenangannya. Tubuh sempurna menatap biksu baik dan jahat dengan bingung. Dia tidak mengerti apa yang didengar pihak lain hingga menimbulkan reaksi sebesar itu. Dia tentu saja tidak dapat menemukan apapun dari biksu baik dan jahat. Kemudian, dia melihat ke arah biksu mingsin. Biksu mingsin menempelkan kedua telapak tangannya dan melantunkan syair Buddha dengan ekspresi penuh belas kasih. Namun, dia tidak melanjutkan bicaranya. Keheningan biksu mingsin jelas merupakan persetujuan diam-diam. Oleh karena itu, biksu baik dan jahat berlari ke arah Zichen dan berteriak. Zichen, ku dengar kau memperoleh beberapa hal baik di tanah pemakaman suci. Mendengar ini, tubuh sempurna tiba-tiba menepuk dahinya dan bereaksi. Pada saat yang sama, dia menatap biksu mingsin dengan serius. Dia berpikir dalam hati bahwa orang ini terlihat sangat jujur dan baik hati, tetapi dia juga orang yang jahat. Di tanah pemakaman suci, Zichen telah memberikan biksu mingsin sebuah persenjataan kuno. Pada saat ini, biksu mingsin telah datang kepada biksu baik dan jahat untuk melapor. Jelas, dia tidak hanya berbicara tentang persenjataan kuno. Sebaliknya, dia telah menyukai dua kastil hitam milik Zichen. Jika bukan karena kastil waktu, bahkan jika nyawa Zichen dituntut, Zichen tidak akan memberikannya kepada orang lain. Namun, sekarang berbeda. Dengan kastil waktu, dua kastil hitam itu dapat dibuang. Oleh karena itu, dia masih bisa mendapatkannya melalui cara tertentu. Setelah mengetahui hal ini, tubuh sempurna bergegas mencari kultifator kuno itu. Pada saat yang sama, ia memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang sifat jahat biksu mingsin. Orang ini tidak hanya jahat, tetapi ia juga sangat cerdas. Zichen sangat puas dengan penampilannya hari ini. Baik itu kekuatan tempur atau kevasihannya, dia sangat puas. Tepat saat dia berpikir tentang berapa banyak sumber daya yang harus dia minta dari faksi-faksi besar, dia mendengar biksu itu berteriak. Sebelum dia bisa menjawab, bahunya dipeluk oleh biksu itu. Biksu itu sedikit lebih pendek dari Zichen dan bertubuh gemuk. Saat itu, dia memeluk bahu Zichen, jadi dia hanya bisa memegang sisinya. Zichen menatap biksu itu dan bertanya, ada apa? Tidak ada yang serius, kata biksu itu. Jika tidak ada yang serius, pasti ada sesuatu yang sepele. Suruh saja Wang Kiong menyelesaikannya. Setelah mengatakan itu, Zichen, yang menyadari ada sesuatu yang salah, bersiap untuk pergi. Biksu itu menarik-narik pakaian Zichen dan berkata, Wang Kiong tidak bisa menangani masalah sepele seperti itu. Aku hanya bisa membiarkanmu menanganinya. Aku tidak punya waktu sekarang. Kita bicarakan nanti saat aku punya waktu luang, imbuh Zichen. Tidak, meskipun ini masalah sepele, ini tetap saja masalah yang cukup mendesak. Biksu itu menarik-narik pakaian Zichen, menolak untuk melepaskannya. Saya benar-benar tidak punya waktu. Tidak apa-apa jika kau tidak punya waktu. Berikan aku sebuah kastil kuno dan semuanya akan baik-baik saja. Biksu itu menarik Zichen dengan satu tangan dan mengulurkan tangan lainnya. Dia agak terus terang. Kastil kuno apa? Jangan pura-pura bodoh. Aku sudah menempuh perjalanan ribuan kilometer untuk membawa bala bantuan, tapi aku bahkan tidak meminta biaya bantuan. Aku hanya meminta biaya pulang pergi dan biaya pengiriman tenaga ahli. Yang ku minta hanyalah kastil kuno yang jelek, dan kau tidak senang, kata Biksu itu dengan tidak senang. Baiklah, aku akan memberimu biaya ahli dan mengganti biaya perjalanan pulang pergi. Minta Wang Kiong untuk menghitung dan memberimu yang setara dengan prajurit tingkat manusia. Hah? Prajurit setingkat manusia? Siapa peduli? Pengeluaranku dihitung menggunakan istana waktu. Kau bahkan tidak bisa memberiku delapan atau sepuluh prajurit. Zichen menunduk menatap Biksu itu, dan Biksu itu balas menatap Zichen. Keduanya tidak berbicara lagi. Mereka seperti ayam aduan, tidak ada yang mengalah satu sama lain. Apa yang sedang dilakukan oleh Master Sekte? Dia sedang melihat Biksu baik dan jahat. Mengapa dia tidak mengatakan apapun? Siapa tahu, mereka mungkin berkomunikasi lewat telepati. Secara telepati, ku rasa tidak, sepertinya mereka berkomunikasi dengan mata mereka. Berkomunikasi dengan mata mereka, bukankah itu berarti hati mereka terhubung? Ya ampun, apakah Master Sekte Zichen punya hobi seperti itu? Tapi mengapa Biksu baik dan jahat? Ku dengar kehidupan Master Sekte Zichen sangat ketat. Meskipun dia punya banyak teman dekat wanita, hal itu belum pernah terjadi sebelumnya. Ya Tuhan, mungkinkah Master Sekte Zichen? Kedua belah pihak saling memandang. Segala sesuatu di sekitar mereka tentu saja tidak bisa lepas dari pandangan mereka. Tentu saja, Zichen dan Biksu itu mendengar kata-kata yang mereka anggap tidak penting. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Zichen berubah. Adapun Biksu itu, dia mengangkat kepalanya dengan puas, seolah-olah dia tidak takut. Kau benar-benar tidak tahu malu. Zichen mengertakan giginya dan berkata dengan dingin, aku akan memberikannya kepadamu setelah negosiasi. Disebut tak tahu malu olehmu, Zichen, sepertinya aku baru saja mengalaminya secara mendalam. Aku telah meningkatkan wilayah kekuasaanku tanpa terasa. Biksu itu tersenyum puas dan menyatakan kemenangan. Di bawah, Su Mengyao, Lin Sui, dan rekan-rekannya menutup mulut dan terkekeh. Namun, saat Zichen hendak berbalik, dia dihentikan oleh seseorang. Itu adalah tubuh sempurna. Dia telah pergi untuk melaporkan masalah ini kepada kultifator kuno, tetapi kultifator kuno mengatakan bahwa ini adalah masalah antara orang muda. Tidak baik bagi orang tua seperti dia untuk muncul. Terlebih lagi, barang itu terlalu berharga. Tentu saja mustahil untuk menukarnya dengan sumber daya. Karena dia tidak dapat menukarnya, dia hanya dapat memintanya. Secara kebetulan, tubuh sempurna baru saja melihat cara Biksu itu bertanya tanpa malu-malu. Oleh karena itu, ketika Zichen berbalik, dia menatap mata Zichen. Membosankan, Zichen mengibaskan lengan bajunya dan berbalik untuk pergi. Namun, tubuh sempurna itu berkelebat dan menatap Zichen lagi. Membosankan sekali, Zichen mendengus dingin dan bersiap untuk melarikan diri. Namun, pada jarak sedekat itu, tidak seorang pun dapat menghindari tubuh sempurna. Tubuh sempurna menatap Zichen tanpa berkata apa-apa. Zichen sangat marah. Betapa membosankannya. Tubuh sempurna tetap diam sambil menatap Zichen. Di bawah, Lin Sui tertawa dan berkata, orang aneh mana yang memikirkan metode ini. Benar-benar kejam. Dia tahu bahwa Zichen berkulit tipis, jadi dia menatapnya seperti ini. He hei, aku akan menatapnya seperti ini nanti. Cukup, kita bicara lagi setelah selesai. Zichen geram. Tubuh sempurna itu merasa puas saat ia memberi isyarat kemenangan pada Biksu yang jauh itu. Zichen akhirnya berhasil kembali ke tanah, tetapi dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan tatapan Lin Sui. Gadis. Zichen menepuk dahi Lin Sui dengan keras. Lin Sui cemberut kesakitan dan berkata, sakit sekali. Kamu tidak seperti ini tadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!